Apakah dia meninggal? Sebelum pikiran leluhur kurong padam, seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi warna merah kemasan. Saat banyak sekali orang tua berjubah hijau menerkamnya seperti semut, Zhang Fan sepertinya tidak melihat mereka sama sekali. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia tiba-tiba mengatupkan kedua telapak tangannya. Ledakan Dalam sepersekian detik, tekanan mencapai puncaknya dan meledak. Lingkaran api emas yang terkondensasi menyapu dan menyebar ke segala arah. Kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan itu bagaikan matahari merah yang jatuh dari langit dan menghantam tanah. Matahari itu menyebar menjadi lingkaran api yang memusnahkan semua makhluk hidup. Dimulai dari orang-orang tua berjubah hijau yang paling dekat dengan Zhang Fan, lingkaran dan barisan mereka terpotong menjadi dua seperti gandum yang dipanen. Sebelum mereka bisa meraung, meratap, atau bahkan jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi debu yang memenuhi langit. Setelah lingkaran api emas pertama, kurang dari setengah orang tua berjubah hijau mampu menahan gelombang serangan ini. Sebagian besar dari mereka berhasil bertahan hidup dengan perlindungan dari rekan-rekan mereka. Sebelum mereka bisa mengatur nafas, Zhang Fan mengeluarkan serangkaian teriakan yang menggelegar, bagaikan guntur musim semi yang meledak dengan suara keras. Api, api, api! Tidak ada mantra yang mendalam atau segel tangan yang misterius. Kata sederhana, api, tampaknya telah mengungkap semua misteri dunia. Kembali ke kesederhanaan, telusuri kembali ke sumbernya. Zhang Fan tiba-tiba menarik kedua telapak tangannya di dantiannya dan menggenggamnya lagi. Dia mengulangi proses itu. Setiap kali dia melakukannya, api di antara kedua telapak tangannya akan meredup dan sedikit menyusut. Pada saat yang sama, lingkaran api kemasan terus menyebar. Bam! Ketika ia mengatupkan kedua telapak tangannya untuk kesepuluh kalinya dan menariknya kembali, gumpalan asap hijau mengepul di udara. Percikan terakhir di antara kedua telapak tangannya bergoyang tertiup angin dan padam. Pada saat yang sama, Gritsun Golden Crow muncul dari tubuhnya. Begitu redupnya hingga hampir transparan. Seperti api yang menyala abadi, perlahan-lahan padam. Huff! Zhang Fan menghela napas panjang seolah-olah dia sedang menghembuskan sedikit kehangatan terakhir di dadanya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa dingin seolah-olah cuaca tiba-tiba menjadi dingin. Belum lagi sepuluh cincin api, seluruh dunia tampak mendidih. Bagaimana mungkin ada rasa dingin? Bahkan jika itu benar-benar musim dingin terdingin dari keempat musim, dengan kultivasinya yang tahan terhadap panas dan dingin selama seratus tahun, bagaimana mungkin dia bisa merasakan dingin yang menusuk tulang? Itu adalah perasaan dingin yang datang entah dari mana ketika sisa api di tubuhnya telah habis. Harga yang dibayarkan untuk ini tidaklah kecil. Setelah sepuluh cincin api, Zhang Fan hampir tidak dapat mempertahankan Gritsun Golden Crow. Hasilnya memuaskan. Semua monster tua berjubah hijau disapu bersih oleh tiga cincin api pertama. Tujuh cincin api yang tersisa menyapu hampir setiap inci tanah dan akhirnya menghantam tebing lembah mata air abadi. Pada saat ini, lingkaran api terakhir telah hancur. Tebing-tebing di sekitar lembah mata air abadi telah berubah menjadi hitam pekat. Retakan merayap di seluruh tempat dan terus menyebar. Bahkan ada batu-batu besar yang jatuh seperti guntur yang menggelegar, menghantam lembah. Lembah yang sudah ada sejak zaman dahulu kala saja sudah seperti ini, apalagi yang ada di lembah mata air abadi. Setelah sepuluh cincin api, seluruh lembah musim semi abadi langsung berubah penampilannya. Tanahnya tak lagi subur, tetapi telah menjadi tanah hangus yang sesungguhnya. Samar-samar, suara-suara berderak terdengar. Itu adalah akar-akar yang mengambang di tanah yang tidak tersembunyi dalam, meledak sedikit demi sedikit. Tidak ada kabut di langit. Di mahkota pohon yang begitu besar, hampir tidak ada sehelai daun pun yang utuh. Daun itu terbakar oleh api saat melakukan satu daun, satu alam semesta, atau tergantung di dahan dan dijilat oleh api yang membubung. Daun itu langsung hangus dan berubah menjadi bubuk dengan angin sepoi-sepoi pertama. Tanpa lapisan dahan dan dedaunan, seluruh dunia tiba-tiba menjadi terang-benderang, seakan-akan tiba-tiba memasuki siang hari dari malam yang gelap gulita. Adapun kabut tebal yang menyelimuti langit di atas lembah musim semi abadi dan menempel di dahan serta daun pohon belalang tua, telah lama lenyap dan tak terlihat lagi. Untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun, lembah musim semi abadi muncul di mata semua pembudidaya di Pulau Witeret Glory tanpa disembunyikan. Dengan besarnya pohon belalang tua itu, dimanapun di pulau itu, selama seseorang mempunyai mata, dia tidak akan bisa melihat sosok pohon belalang tua yang mengjulang tinggi itu. Oh tidak! Patriark sedang diserang. Teriakan panik yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari Witeret Glory dan Witeret Glory di luar lembah musim semi abadi. Pada saat yang sama, setiap kultifator dari Witeret Glory Sek di pulau itu memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Setelah bertahun-tahun pengaruhnya tak terlihat, mereka hampir yakin bahwa Patriark Sekte Kemuliaan Layu tak terkalahkan dan bahwa dia suci dan tak dapat diganggu-gugat. Namun, pada saat ini, dibawah pengawasan semua orang, pertempuran besar terjadi di lembah musim semi abadi, sarang Patriark Sekte Kemuliaan Layu. Hanya dengan pandangan sekilas dari jauh, tidak sulit bagi siapapun untuk mengetahui bahwa Patriark Sekte Kemuliaan Layu tidak memiliki keuntungan apapun menghadapi musuh yang tidak dikenal. Lagi pula, pohon yang hampir semua daunnya masih ada tidak dapat dianggap, baik, apapun yang terjadi. Di perbatasan pulau Witeret Glory, sesosok berpakaian hijau muncul dari balik bayang-bayang karang. Ia melihat ke arah lembah mata air abadi dan merenung. Di atas karang itu, seekor burung gagak terkejut, berkokok tanpa henti sambil terbang tergesa-gesa dengan tidak teratur. Burung gagak itu telah tinggal di sana selama beberapa jam, tetapi ia tidak menyadari bahwa ada sosok yang bersembunyi dalam bayangan di bawah kakinya. Itu adalah Han'an. Setelah beberapa saat, dia mengangkat alisnya dan tatapan penuh tekat muncul di matanya. Dia berubah menjadi sambaran petir hijau dan terbang menuju lembah musim semi-abadi. Kurang dari 3.000 meter dari lembah mata air abadi, sapi jantan penekan laut menyembunyikan kepalanya tetapi memperlihatkan ekornya. Ia mengibas-ngibaskan ekornya saat melihat tubuh utama Patriark Sekte Kemuliaan Layu, yang tampak seperti ayam jantan tanpa bulu. Ia begitu gembira hingga hampir bersenandung keras. Itulah yang kau dapatkan karena bersikap sombong dan kejam. Sekarang, kau tahu betapa hebatnya guru kakek. Banteng diadab itu begitu gembira hingga ia hampir ingin menambahkan nada pada kalimat ini dan menyenandungkannya 80 hingga 100 kali. Tidak jauh di luar lembah mata air abadi, ratusan pembudidaya terbang seperti lalat tanpa kepala. Mereka ingin memasuki lembah tetapi tidak berani, jadi mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada dua bintang jahat. Yang satu sedang berlari ke arah mereka dari jauh sementara yang lain sedang memata-matai mereka dari jauh. Mereka seperti dua tornado yang pada akhirnya akan menyapu semuanya. Mengesampingkan fakta bahwa 10 cincin api Zhang Fan menyebabkan kekacauan di Pulau Withered Glory, pertempuran di medan perang juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Zhang Fan masih tidak berdiri. Dia tampak dalam posisi bersila saat melawan Patriark Sekte Kemuliaan Layu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Di antara 10 cincin api sebelumnya, dia mengendalikan lebih dari setengah kekuatannya, yang diarahkan pada Patriark Sekte Withered Glory. Orang yang menyebabkan kekacauan di lembah musim semi-abadi dan bahkan seluruh Pulau Withered Glory hanyalah sebagian kecil darinya. Meski begitu, Patriark Sekte Kemuliaan Layu tetap tidak terluka. Ketika 10 cincin api menyerang terus-menerus, Patriark Sekte Kemuliaan Layu tidak dapat melakukan trik lamanya untuk memblokir serangan dengan ranting dan daun. Di bawah pengawasan Zhang Fan, ia mampu menahan serangan tersebut. Cincin api emas pertama membakar Patriark Sekte Kemuliaan Layu menjadi pohon yang benar-benar menyala. Terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak memiliki gagak emas, ia hampir tampak seperti pohon fusang. Pada saat itu, bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia mengira bahwa Patriark Sekte Kemuliaan Layu akan berubah menjadi pohon hangus. Ia tidak menyangka orang tua aneh itu, yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjadi orang yang tidak biasa. Sejak saat itu, setiap kali cincin api menyerangnya, Patriark Sekte Kemuliaan Layu akan membiarkannya terbakar. Garis-garis cahaya hijau akan menyambar tubuhnya dari waktu ke waktu, dan kulit lamanya akan terkelupas dan kembali ke keadaan semula. Seolah-olah api matahari emas yang menakutkan itu hanya menggelitiknya. Kemampuan pemulihan yang mengerikan itu cukup untuk membuat api tertinggi di dunia, yang merupakan musuh alami setan tanaman, menjadi tidak berguna. Dia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Tubuhnya tidak dapat ditembus. Entah karena kesombongan para pembudidaya pedang atau keganasan tombak, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Meskipun memiliki tubuh berelemen kayu, dia sama sekali tidak takut pada api. Seolah-olah dia tidak mementingkan kekuatan air dan tanah. Dunia ini luas, jadi bagaimana mungkin ada eksistensi yang sempurna dan terpadu. Pasti ada, hanya saja saya belum menemukannya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan nyaris tak bisa menahan kecemasan di hatinya. Namun, dia jelas bisa merasakan ketidakberdayaan seekor rubah yang menggigit landak. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka kalau roh pohon tua akan begitu sulit dihadapi. Sebelum berangkat, dia telah menggunakan ramalan langit agung untuk meramalkan masa depannya. Jelas bahwa jalan di depannya tidak dapat diprediksi dan begelombang ketika dia kembali ke Kinzou, tetapi perjalanan ke Sekte Kemuliaan Layu akan mulus dan memuaskan. Karena itu, Zhang Fan memilih pergi ke Pulau Kemuliaan Layu terlebih dahulu sebelum kembali ke Kinzou. Dapat dikatakan bahwa ia mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Meskipun demikian, dia tidak menyadari bahwa dia kurang lebih telah meremehkan pohon tua itu karena ramalan itu, dan dia baru menyadarinya sekarang. Ramalan agung surga tidak mungkin salah. Masih belum pasti apakah ada orang di dunia ini yang dapat melakukan teknik untuk menyembunyikan rahasia surgawi, tetapi pohon tua ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya mungkin telah mengabaikannya di suatu tempat. Saat Zhang Fan memeras otaknya, Patriar Kemuliaan Layu tidak mengizinkannya berpikir terlalu banyak dan menyerang bertubi-tubi. Bam, 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 bam. Cabang-cabang dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya mencambuk dinding-dinding batu lembah musim semi-abadi yang hitam pekat dan retak, yang dibakar oleh api. Akar-akar tebal di bawahnya menghancurkan batu-batu keras dari bawah ke atas. Dalam sekejap, batu-batu berjatuhan bagaikan hujan dan batu-batu itu menembus udara. Batu-batu raksasa yang membumbung ke udara semuanya menargetkan Zhang Fan. Kalau dia tertimpa batu tanpa pertahanan apapun, dia akan muntah darah dan terluka parah meski tubuhnya kuat. Masalahnya, apa yang dapat dilakukan batu-batu itu padanya? Zhang Fan merasa ragu. Ia merasa hal itu tidak semudah itu, tetapi ia tidak dapat diganggu lagi karena batu-batu raksasa itu mendekatinya. Ia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Riak samar-samar muncul di udara tempat tangannya mendarat. Lonceng Donghuang tiba-tiba muncul dan ditangkap oleh Zhang Fan, lalu dia menggoyangkannya dengan keras. Dong, dong, dong. Ketiga suara lonceng Donghuang menggetarkan bumi. Gelombang suara itu tampaknya memiliki substansi karena bergetar jutaan kali dalam sekejap, menyebabkan semua batu raksasa berubah menjadi bubuk. Apakah sesederhana itu? Zhang Fan tercengang. Lonceng Donghuang menghancurkan semua batu raksasa tanpa kecelakaan apapun. Selain suara ranting hangus yang patah dan jatuh, tidak ada yang lain. Hah, cabang. Tidak. Ketakutan, Zhang Fan melihat ke arah suara itu. 1052. Kresek, kresek. Suara ranting patah dan jatuh bercampur dengan suara batu-batu besar yang pecah. Hampir tidak terdengar seperti setetes air yang jatuh ke laut. Begitu suara ini masuk ke telinganya, Zhang Fan langsung merasa ngeri. Dalam sekejap, ide untuk membuat pengalihan dan membangun jalan secara diam-diam muncul di benaknya tanpa terkendali. Saat dia melihat ke arah datangnya suara itu, raut wajah Zhang Fan langsung berubah saat melihat dahan-dahan pohon tumbang dan tampak hangus terbakar oleh kobaran api yang membakar. Yin Qi, Yin Qi yang padat. Saat ia fokus, cabang-cabang yang patah segera tampak berbeda di matanya. Berbeda dari cabang-cabang lain yang seperti arang, cabang-cabang yang tumbang ini dikelilingi oleh Yin Qi yang sangat padat. Seolah-olah mereka murni terkondensasi dari Yin Qi. Mereka tidak memiliki vitalitas kayu, tetapi keheningan yang mematikan. Ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Pohon belalang adalah hutan Yin, dan hantu tinggal di sana. Cabang-cabang pohon Yin yang tumbang dengan jelas menggambarkan hal ini. Ketika Zhang Fan menatapnya, Patriar Kurong tahu bahwa dia telah diperhatikan. Dalam sepersekian detik, angin dingin bertiup, dan perubahan tiba-tiba terjadi. Bang, bang, bang. Entah itu kayu Yin yang patah, jatuh, atau sudah berada di tanah, semuanya meledak pada saat yang bersamaan. Saat Yin Qi menyusut, bayangan muncul satu demi satu. Ketika Zhang Fan menyadari Yin Qi dan tatapan leluhur Kurong, dia mengalihkan pandangannya. Dia meletakkan tangannya di dantiannya dan melakukan segel tangan yang sangat rumit. Akhirnya, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mendorongnya keluar. Ledakan. Puluhan ribu cahaya kemasan dilepaskan dari telapak tangannya. Segel emas kecil terbentuk di setiap cahaya kemasan, dan mereka tercetak di setiap tempat di mana Yin Qi berkumpul. Itu adalah segel emas penghancur kejahatan. Meskipun jumlah kekuatan yang terkumpul di masing-masing segel emas penakluk jahat tidak banyak, jumlahnya terlalu banyak. Saat cahaya kemasan menyebar dan roh-roh jahat mundur, wajah Zhang Fan memucat secara signifikan. Wah, 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 wah. Pada awalnya, jeritan mengerikan itu dimaksudkan untuk membuatnya takut, tetapi kemudian berubah menjadi jeritan sedih. Zhang Fan sangat tegas. Begitu dia memastikan bahwa serangan itu adalah Yin Spirit Power, dia langsung melepaskan Evil Cruising Golden Cell, yang dapat menahannya. Begitu serangan lawan dilepaskan, dia akhirnya punya waktu untuk melihat apa sebenarnya yang telah diciptakan leluhur kurong. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya, tetapi begitu dia melihatnya, jantung Zhang Fan berdebar cepat beberapa kali, dan hampir melompat keluar dari dadanya. Dia bersuka cita dalam hatinya. General Hantu, pohon tua ini benar-benar menciptakan sesuatu seperti ini. Yang disebut General Hantu adalah salah satu dari sembilan teknik rahasia dunia bawah nether. Teknik ini menggunakan kekuatan sembilan nether untuk menyerap roh nether, dan kemudian menggunakan kinether yang padat untuk membentuk tubuh, membuat sembilan roh jahat nether yang sangat aneh dan kuat muncul di dunia. General Hantu yang dibentuk dengan teknik rahasia ini memiliki yinki yang terkondensasi menjadi baju besi di sekujur tubuhnya. Ia memiliki tubuh yang kokoh dan memegang pedang sepanjang 3 meter di tangannya. Ia seperti seorang General dalam pertempuran. Hal yang paling mengerikan dari Ghost General adalah tebasannya secara langsung. Tebasan itu tidak hanya mengandung serangan biasa dan korosi yinki, tetapi juga memiliki karakteristik unik dari General Hantu, pemutus roh. Satu tebasan dapat memutus semua kekuatan spiritual. Jika seseorang terkena pedang, bahkan jika seseorang berhasil menangkisnya dan tidak terluka di permukaan, niat pedang tak kasat mata yang tersembunyi di aura pedang tidak dapat dihentikan. Itu dapat mengabaikan semua pertahanan dan langsung memotong kekuatan spiritual orang yang terkena. Dengan kata lain, itu setara dengan kekuatan spiritual orang yang terkena pukulan yang dilucuti kendalinya dan tersebar dari tubuh, menjadi sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Kalau seseorang dikepung oleh General Hantu dan tidak dapat dibunuh dalam sekejap, bahkan seorang penguasa dao alam transformasi ilahi akan kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya dan menjadi lumpuh dalam waktu singkat. Jurus leluhur Agung Kurong memang hebat karena itu adalah salah satu kemampuan ilahi yang dimilikinya. Bahkan nyonya hantu tua dari jalan iblis yang menawan, yang ahli dalam jalan hantu, tidak dapat memadatkan begitu banyak General Hantu sekaligus. Dengan kemampuan ilahi seperti itu, akan mudah baginya untuk berhadapan dengan Naschen Sol Daois manapun. Paling tidak, dia akan bisa menang. Namun, lawan dari Kurong Patriark adalah Zhang Fan, yang telah menguasai Evil Cruising Golden Cell, jadi dia berhadapan dengan lempengan besi. Setiap sinar cahaya kemasan membawa segel emas pengusiran setan, dan masing-masing secara akurat menemukan gugusan yinki yang terkondensasi. Para General Hantu yang setengah terbentuk itu seperti bekas kep, dan suara ratapan hantu dapat terdengar di tengah suara mendesis. General Hantu terdekat menebas udara dengan pedangnya, menimbulkan angin kencang. Tepat saat hendak memutuskan kekuatan spiritualnya, ia membeku di udara. Setelah beberapa saat, pedang itu berubah menjadi asap hijau dan menghilang dari gagangnya hingga kebilahnya. General Hantu yang mengagumkan itu telah hilang, dan digantikan oleh segel emas yang perlahan menghilang bersama cahaya emas penghancur kejahatan. Pemandangan yang sama terjadi di mana-mana di lembah musim semi-abadi. Dalam sekejap, para General Hantu, yang terkenal dan ditakuti semua orang, telah menghilang sepenuhnya. Sementara Zhang Fan diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri, Patriar Kurong hendak menangis. Suara desisan yang perlahan memudar dan akhirnya menghilang adalah catatan tentang tragedinya. Pada titik ini dalam pertempuran sengit, Patriar Kurong memiliki banyak teknik yang kuat. Namun, apakah itu pedang naga biru milik Dongfang Jiayi, Daun Dunia, atau General Hantu Roh Jahat, semuanya ditahan oleh Zhang Fan, jadi dia tidak tahu bagaimana harus bergerak saat ini. Hal yang sama juga terjadi pada Zhang Fan. Dia sangat takut dengan teknik leluhur Kurong dan diam-diam bersikap waspada. Lembah musim semi-abadi jarang sepi. Pria dan pohon itu sama-sama takut satu sama lain, dan mereka berdua merasa bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit. Berbeda dengan situasi di lembah, situasi di luar lembah menjadi menyenangkan. Laki-laki dan pohon di lembah itu, memanfaatkan kesunyian selama konfrontasi itu, dapat dengan jelas mendengar keributan di luar lembah. Keributan ini sangat berbeda dari kekacauan sebelumnya. Sebaliknya, keributan ini dipenuhi dengan raungan, jeritan putus asa, dan ratapan kematian yang tak henti-hentinya. Tanpa harus menyaksikannya, tidak sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan gerakannya saja. Raungan banteng yang bercampur dengan suara gaduh memberi Zhang Fan gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Han He Banteng Zhang Fan hanya punya satu pikiran, tetapi dia segera mengesampingkannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, situasi di dunia luar, baik itu kekuatan musuh atau dirinya sendiri, tidak akan memengaruhi pertempuran mereka sama sekali. Pertarungan di hadapan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa diintervensi oleh orang-orang ini, jadi hasil di luar lembah tidak ada artinya. Setelah hening sejenak, suara samar Patriar Kurong bergema di lembah musim semi-abadi lagi, rekan Taoist Zhang Fan, benar. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Teruskan. Zhang Fan memiliki ekspresi tenang di wajahnya karena dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Patriar Kurong juga tidak mencoba bersikap sok. Ia berkata terus terang, kau tidak bisa melakukan apapun padaku, dan aku juga tidak bisa memaksamu tinggal. Mengapa kita tidak berhenti di sini dan mengakhiri pertikaian ini? Mengubur kapak perang. Zhang Fan tampak sedang berpikir, namun sebenarnya dia mengejek. Dia telah mengejutkan Patriar Kurong hari ini. Jika dia masih tidak bisa melakukan apapun padanya dalam keadaan seperti itu, tidak perlu baginya untuk berdamai. Begitu dia tersentak, itu akan menyebabkan perang tanpa akhir. Sekalipun Patriar Kurong bersikap tulus, Zhang Fan tidak mau melakukannya. Setelah pertempuran sengit itu, dia sangat tertarik dengan warisan leluhur kurong. Leluhur kurong hanyalah pohon biasa, tetapi dia berhasil mengolahnya hingga mencapai tingkat seperti itu. Tidak sulit untuk membayangkan betapa kayanya hasil jerih payahnya. Dengan seni ramalan agung, Zhang Fan samar-samar merasakan bahwa dia tidak jauh dari melangkah ke alam Naschen soal tahap akhir atau bahkan alam transformasi dewa. Munculnya teknik elemen kayu yang luar biasa saat ini hanyalah kehendak surga. Jika dia tersentak pada saat ini, Zhang Fan punya firasat bahwa jalannya menuju alam jiwa baru lahir tahap akhir akan terhalang oleh penghalang tebal yang sulit ditembus. Inilah yang disebut pertemuan kebetulan dan apa yang disebut pencerahan. Mengambil kesempatan untuk merenung, Zhang Fan memeras otaknya untuk mencari kelemahan patriar kurong. Kesabaran patriar kurong sedikit demi sedikit terkuras. Situasi berangsur-angsur menjadi tegang, dan tekanan tak terlihat memenuhi alam semesta. Wus, wus, wus. Secara kebetulan, suara angin samar-samar itu seakan bergema dari balik langit dan turun ke dunia. Angin. Anginnya aneh. Ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia tiba-tiba berbalik. Bahkan jika penglihatannya sudah habis, penglihatannya tidak akan bisa mencapai tak terhingga. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat, dalam jarak terjauh dari indera dan penglihatan ilahinya, hamparan hijau, seperti karpet hijau, yang perlahan-lahan menyebar di Pulau Witeret Glory. Saat itu musim kurong. Musim kurong sedang terjadi saat ini. Entah mengapa jantung Zhang Fan berdebar kencang, seolah akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Hahaha. Pohon raksasa itu bergoyang sementara bayangan itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tawa tak terkendali dari Patriar Kurong menyebar ke setiap sudut. Kehendak surga, oh, kehendak surga. Surga ingin menolongku, tapi apa yang dapat kau lakukan? Zhang Fan, mati. Patriar Kurong tiba-tiba menjadi kurang ajar. Dilihat dari nadanya, seolah-olah Zhang Fan sudah dalam genggamannya, dan dia bisa menghancurkannya sampai mati jika dia mengepalkan tinjunya. Kegelisahan di hati Zhang Fan bertambah kuat, tetapi dia tidak dapat menahannya saat ini. Pada saat ini, Patriar Kurong akhirnya mengungkapkan kartu asnya. Yin dan Yang. Hidup dan mati. Semesta. Kurong. Teriakan itu berasal dari sisi yang berlawanan. Mereka sudah ada sejak zaman kuno dan berputar dengan kekuatan dan wilayah yang tak terbatas. Balik. Itu sungguh menggemparkan. Ketika kata, terbalik, diucapkan, seolah-olah langit dan bumi terbalik, dan kehidupan dan kematian dipertukarkan. Akhirnya, monsoon Kurong pun terbalik. Ledakan. Sebuah pusaran besar tiba-tiba terbentuk di atas lembah musim semi-abadi. Angin kencang bersiul di dalam, dan musim Kurong berbalik. Vitalitas yang awalnya kuat langsung berubah suram. Musim Kurong. Musim Kurong yang terhisap ke langit di atas lembah mata air abadi sebenarnya adalah musim Kurong yang seharusnya melanda seluruh pulau. Pulau Kurong yang tadinya berwarna hijau, tiba-tiba tertutup warna kuning layu yang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Dalam sekejap, seluruh vitalitas diekstraksi dan dibalikkan ke dalam witering inten realem yang suram dan tak berujung. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Hamparan pohon yang layu berubah menjadi bubuk halus, dan hamparan padang rumput yang luas musnah menjadi ketiadaan. Tumbuhan kuning hancur total. Kekuatan Kurong monsoon yang terbalik menembus jauh ke dalam tanah, dan bahkan benih terakhir yang tersisa pun telah tersedot habis vitalitasnya. Setelah pertempuran ini, kecuali seseorang menyebarkan benih tanaman ke seluruh pulau dan mendapat bantuan dari witering monsoon, pulau witering dapat langsung berganti nama menjadi pulau Tong. Tong dari Gunung Tong. Tak ada satupun yang dapat mengubah tawa patriar Kurong yang semakin kurang ajar dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa mengendalikanku? Sang Fan menyaksikan semua ini dengan tenang. Wajahnya tenang dan acuh tak acuh. 1053. Suara mendesing. Kanopi berwarna kuning tanah membentang dan menyelimuti Zhang Fan yang tengah duduk dengan menyilangkan kaki. Siklon yang mengerikan dan witering inten realem yang suram mulai runtuh. Zhang Fan yang berada di lembah mata air abadi tidak berencana untuk merasakan betapa mengerikannya keheningan mematikan yang dapat menyebabkan semua makhluk hidup di pulau itu mendapatkan kembali vitalitasnya. Karena dia berada di bawah lengan bumi dan alam semesta, dia tidak terpengaruh sama sekali saat dia melihat semua yang ada di depannya. Patriar Kurong tampaknya tidak terkejut dengan ketangguhan harta sihir pertahanan Zhang Fan. Dia juga tidak tampak kecewa sama sekali. Saat dia tertawa terbahak-bahak, puncak pohon yang sudah sangat besar itu tiba-tiba menyebar seperti tangan besar dan kurus yang mencengkram masa udara yang terbentuk oleh witering monsoon. Apakah dia sedang mencari kematian? Ekspresi wajah Zhang Fan berubah karena dia diam-diam terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pohon tua yang telah hidup sejak zaman dahulu kala akan merasa lelah hidup dan mencari kematian. Pasti ada alasan mengapa leluhur Kurong melakukan hal ini. Ouyang Ming tidak dapat mengetahui apa niat Patriar Kurong, namun hasil dari penangkapan siklon musim hujan dan penyerapan vitalitasnya terungkap kepadanya. Cabang pohon yang telah kehilangan semua daun hijau gelapnya itu terbelah dan runtuh sedikit demi sedikit dari jauh ke dekat dan dari pinggiran ke inti. Pohon itu seperti pohon tua di padang pasir. Setelah mati selama bertahun-tahun, cabang-cabangnya akhirnya lapuk dan tertiup angin. Vitalitas yang tak terbatas mengalir pergi. Kekuatan yang mendominasi seluruh pulau Witering hanya bekerja pada Patriar Kurong, menyebabkan kekuatannya menjadi seratus kali lebih kuat. Seolah-olah kekuatan hidup yang mengalir dan dahan-dahan yang lapuk itu tidak berasal darinya. Patriar Kurong tertawa terbahak-bahak saat wajah manusia dengan fitur wajah yang jelas muncul di batang pohon yang seperti dinding. Surga, dan, bumi, kehidupan, dan, kematian, rantai. Wajah manusia di batang pohon itu perlahan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara melengking yang terdengar seperti kayu yang digergaji. Suaranya meninggi, dan ketika kata terakhir diucapkan, suaranya begitu tajam hingga membumbung tinggi ke langit. Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. Titik-titik cahaya hijau yang memenuhi langit muncul dari udara tipis dan tiba-tiba mengembun. Dengan suara, huwalala, rantai hijau yang berada di antara yang nyata dan yang tidak nyata membentang melintasi lembah musim semi-abadi. Salah satu ujungnya menyambung dengan pohon belalang tua yang telah layu, ujung yang lain bagaikan ular roh, melata ke depan, kadang-kadang melesat keluar bagai kilat, persis seperti saat ular memburu mangsanya, secepat kilat. Dalam sekejap mata, ujung rantai hijau lainnya terhubung ke Zhang Fan. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat itu, seolah-olah dua lubang identik telah muncul di angkasa. Rantai hijau masuk dari satu ujung dan keluar dari ujung lainnya, muncul tepat di depan Zhang Fan. Zhang Fan menyaksikan dengan tak berdaya saat salah satu ujung rantai hijau itu terjulur dan langsung menembus penghalang lengan langit mata karun pertahanan teratas di dunia itu tidak ada sama sekali. Cara berkelebat, muncul, dan menembus untuk mencongkel pepatah dunia bukanlah sesuatu yang dapat dihindari oleh kekuatan manusia. Dalam sekejap mata, rantai itu hampir mencapai tubuhnya. Aku tidak bisa menghindarinya. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia mengatupkan giginya, mengguncang tubuhnya, dan melemparkannya. Dalam sekejap, beberapa titik cahaya terlempar keluar dari tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, rantai hijau itu langsung masuk ke dadanya. Tidak ada rasa sakit yang menusuk hati, tidak ada perasaan nyata, seolah-olah rantai hijau itu hanyalah ilusi. Anak laki-laki menguasai. Dua seruan panik terdengar di telinga Zhang Fan ketika rantai hijau menembus dadanya. Seketika, dua sosok berubah menjadi cahaya dan keluar. Mereka adalah pendeta Tao dan Peri Moling. Pada saat rantai hijau hendak mencapai tubuhnya, gerakan gemetar Zhang Fan telah melemparkannya keluar. Zhang Fan menundukkan kepalanya dan menatap rantai yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat mencoba menembus dadanya. Dia mengangkat alisnya, dan ekspresinya berubah sangat buruk. Ketika rantai hijau itu tiba-tiba muncul, mengabaikan semua rintangan, rantai itu langsung muncul di depannya. Tepat saat rantai itu hendak menembus tubuhnya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan yang dapat mengintip hukum surgawi tentu bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh roh pohon tua seperti leluhur kurong, dan tentu bukan kemampuan ilahi yang kuat. Hukum surgawi memang tak tertahankan, tetapi ada jejak yang dapat ditemukan. Jika kekuatan yang dapat mengabaikan segalanya dapat menyebabkan kerusakan besar, seberapa mengerikankah kemampuan ilahi itu? Mungkin bahkan cahaya ilahi lima warna lebih rendah darinya. Bagaimana mungkin roh pohon tua seperti leluhur kurong mampu menguasai keberadaan yang begitu menakutkan? Jika dia benar-benar mampu, dia pasti tak terkalahkan di alam semesta seperti dewa sejati bumi di masa lalu. Mengapa dia harus terjebak di sudut? Ini tidak masuk akal. Setelah mengguncang Taoise Pertapa dan Perimoling untuk berjaga-jaga jika mereka terkunci oleh rantai hijau, Zhang Fan berdiri diam dan membiarkan rantai hijau masuk ke tubuhnya. Karena dia tidak bisa mengelak, dia tidak melakukannya. Dia ingin melihat apa yang direncanakan leluhur kurong. Pada saat itu, Zhang Fan menyadari sesuatu. Rantai hijau itu tidak berbahaya bagi jiwa dan raganya, namun ia masuk jauh ke dalam jiwanya dan mengikatnya dengan leluhur kurong di sisi lain. Setelah itu, jantung Zhang Fan berdegup kencang. Kekuatan takasat mata ditarik keluar dari tubuhnya melalui rantai hijau dan langsung masuk ke kurong saiklone melalui tubuh leluhur kurong. Daya hidup Apa yang dikeluarkan dari tubuhnya adalah vitalitas yang diandalkan semua makhluk hidup di dunia untuk bertahan hidup. Pada saat itu, wajah Zhang Fan menjadi gelap. Dia akhirnya mengerti apa sebenarnya kemampuan ilahi dari rantai hijau itu. Pada saat yang sama, Zhang Taoise Pertapa berseru. Rantai kehidupan Kelopak mata Zhang Fan berkedut dan dia memaksakan senyum. Dia telah banyak mendengar tentang kemampuan ilahi, rantai kehidupan. Pada zaman dahulu, dunia ini dipenuhi dengan ki-spiritual, sehingga tanaman lebih mudah berubah menjadi roh. Ada juga lebih banyak roh tanaman di dunia fana, termasuk beberapa iblis besar yang terkenal. Ada beberapa kemampuan ilahi di dunia yang hanya dapat dilakukan oleh iblis besar yang berwujud tanaman. Salah satunya adalah life chain. Ia dapat mengunci dan menembus segalanya dengan jiwa seseorang dan menghubungkannya dalam sekejap mata. Secara harfiah, kemampuan ilahi adalah kekuatan yang hanya dapat dihasilkan oleh jiwa-jiwa khusus dari para iblis besar yang berwujud tanaman. Kekuatan itu hanya dapat dihindari dan tidak dapat dihalangi. Jika Zhang Fan berbalik dan melarikan diri saat rantai kehidupan muncul, dia bisa menunda jiwa leluhur kurong hingga kekuatan leluhur kurong tidak bisa lagi menahan kemampuan ilahi. Saat itu, dia mungkin punya kesempatan untuk membebaskan diri. Jika kecepatan Ouyang Ming lebih cepat dari rantai kehidupan, itu akan menjadi satu-satunya cara baginya untuk membebaskan diri. Sebenarnya, life chain bukanlah kemampuan ilahi yang dapat membunuh. Sebaliknya, itu adalah teknik penyelamatan nyawa. Tumbuhan lahir dari vitalitas dan keberadaan makhluk hidup lainnya juga dibangun di atas fondasi penyerapan vitalitas dari tumbuhan. Pada zaman dahulu, para iblis besar yang menggunakan rantai kehidupan biasanya berbagi serangan untuk lawan mereka dan mengimbangi hilangnya vitalitas mereka. Bahkan dapat memperpanjang umur beberapa orang yang masa hidupnya hampir habis. Dapat dianggap sebagai hadiah dari alam semesta untuk para iblis besar. Karena alasan ini, Zhang Fan tidak menyangka leluhur kurong akan melakukan teknik ini. Dengan meminjam kurong monsoon, leluhur kurong secara paksa mengubah teknik penyelamatan nyawa menjadi teknik pembunuhan yang mengerikan. Dibandingkan dengan leluhur kurong, Zhang Fan tidak diragukan lagi berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena perbedaan vitalitas dan rentang hidup. Leluhur kurong langsung mengambil posisi paling mematikan begitu dia bergerak. Hanya dalam waktu singkat, vitalitas Zhang Fan mengalir deras di sepanjang rantai kehidupan bagaikan banjir dari bendungan yang jebol dan terkuras abis dengan kecepatan kilat. Hahaha. Bagaimana kau akan melawanku? Aku akan menguras semua vitalitasmu bahkan jika aku harus menghabiskan banyak vitalitasku untuk mengubahmu menjadi koleksi yang paling kubanggakan. Hahaha. Begitu rantai kehidupan bekerja, suara leluhur kurong menjadi semakin gila dan sombong, menyebabkan pendetaku dan Perimoling melotot marah kepadanya. Perimoling berteriak dan mengendalikan api emas dengan ganas untuk menyerang tubuh leluhur kurong, menyebabkan api di mana-mana dan kehancuran. Dibandingkan dengan wujud asli leluhur kurong, tubuh besar Perimoling bagaikan burung gagak yang tak berarti dibandingkan dengan pohon besar. Serangannya seperti menggaruk gatal, tetapi leluhur kurong tampaknya tidak merasakan apapun. Sebaliknya, Sang Penganut Kutau mengepalkan dan melepaskan tinjunya berulang kali, yang memperlihatkan betapa marahnya dia. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, anak muda, tidak ada yang dapat aku lakukan. Di antara kata-katanya, kengganannya untuk menerima hal ini terungkap sepenuhnya. Membunuh leluhur kurong, kekuatannya saat ini paling-paling setara dengan Perimoling, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap rantai kehidupan untuk menyelamatkan Sang Fan. Pada saat itu, Kutauis dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya, dan ekspresinya sesuai dengan namanya. Di sisi lain, Sang Fan tampak agak tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan perlahan berdiri dari tanah. Anak muda, jika benar-benar tidak ada cara lain, kita akan menggunakan. Sang Pendeta ku berkata tanpa pikir panjang dengan mata berbinar. Sang Fan melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Penatu aku, jangan khawatir. Aku akan menggunakannya jika aku tidak punya pilihan lain, tetapi sekarang belum waktunya. Aku pasti akan menemukan kekurangannya, aku pasti akan menemukannya. Suaranya keras dan penuh tekat. Setelah bergaul dengan Ouyang Ming selama bertahun-tahun, Pendeta ku secara alami tahu bahwa tidak ada ruang untuk perubahan. Sang Fan juga mengerti bahwa trik yang disebutkan oleh Tawisku adalah menggunakan tubuh Dewa Bumi sempurna dengan risiko menghabiskan kidewanya. Dalam hal itu, tidak akan sulit baginya untuk mencabik-cabik leluhur kurong, apalagi menyingkirkan kesulitannya. Ini adalah usaha terakhirnya, dan juga salah satu keuntungan terbesar yang diperoleh keluarga Xi di Provinsi Zhou. Dengan trik ini, ia dapat membalikkan keadaan bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Karena hal ini berkaitan dengan kesempatan untuk menguasai roh primordialnya dan dibatasi oleh kurangnya ki abadi, Zhang Fan tidak akan pernah menggunakan senjata pembunuh ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Pada saat itu, Zhang Fan tampaknya tidak menyadari bahwa rambut dipelipisnya perlahan-lahan tertutup oleh lapisan es putih. Dia hanya mengamati tubuh asli leluhur kurong dengan matanya yang seperti kilat. Melalui life chain dan kurong cyclone, kedua belah pihak terjebak di tempat. Kekuatan hidup leluhur kurong jauh lebih besar daripada Zhang Fan, tetapi konsumsinya juga jauh lebih besar. Untuk sesaat, kedua belah pihak tidak dapat melakukan apapun dan hanya bisa secara pasif menanggung hilangnya kekuatan hidup mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Peri Moling masih dengan keras kepala menyalakan api di mana-mana di pohon belalang tua dan menghancurkannya seperti orang tua bodoh yang memindahkan gunung. Kepahitan di wajahku tahu memenuhi seluruh wajahnya. Lembah musim semi abadi mengalami kebuntuan yang aneh. Tiba-tiba, suara lengan baju yang mengiris udara terdengar dari pintu masuk lembah. Riak-riak muncul seolah-olah seseorang telah melemparkan kerikil ke danau yang tenang. Dalam sekejap mata, seorang pria berpakaian hijau terbang mendekat, diikuti dari dekat oleh lima orang kultifator formasi inti, tiga kuning dan dua hijau. Han He. Seperti yang diharapkan, dia tidak pergi. Hanya dengan pandangan sekilas, Zhang Fan memahami situasinya. Seperti yang diharapkannya, Han He tidak pergi jauh. Sebaliknya, ia mengambil kesempatan untuk menyelinap kembali ke pulau itu. Tak perlu dikatakan, keributan di luar lembah itu pasti ada hubungannya dengan dia. Setan tuahan, tinggalkan benda itu, dan aku akan mengampunimu. Di antara kelima pengejar, empat diantaranya berada di tahap tengah alam pembentukan inti, dan satu diantaranya berada di puncak alam pembentukan inti. Orang yang berbicara adalah lelaki tua berpakaian hijau di puncak alam pembentukan inti. Adegan ini begitu familiar hingga tidak bisa lepas dari klise, menjarah rumah yang terbakar. Orang tua berpakaian hijau itu berhenti di tengah kalimatnya. Dia tidak hanya berhenti berbicara, tetapi dia juga berhenti berjalan. Keempat orang yang datang bersamanya juga melakukan hal yang sama. Nenek moyang tua, nenek moyang tua. Bibir dan gigi lelaki tua berpakaian hijau itu bergetar, dan dia hampir menggigit lidahnya. Karena amarahnya dan umpan Han He yang disengaja, dia benar-benar menerobos masuk ke lembah tanpa perintah leluhur kurong. Biasanya, ini akan menjadi pelanggaran berat. Karena kekuatannya yang terkumpul, dia hampir melupakan Han Kau, dan tanpa sadar dia ingin memberi penghormatan kepadanya. Tidak salah untuk melakukannya di waktu normal. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan Han Kau di hadapan leluhur agung kurong? Masalahnya adalah lelaki tua berpakaian hijau yang panik tidak menyadari rantai kehidupan, tetapi Han He melihatnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia mengangkat alisnya dan menyerang dengan berani. Jamur tumbuh subur di kayu busuk yang dingin, lembab, dan layu. Lingkungan yang paling keras, kehidupan yang paling ulet. Inilah avatar Han He, dan ini juga merupakan gambaran dirinya. Auranya melonjak, dan ki spiritualnya bergetar. Di belakangnya, avatar jamur menyebar ke seluruh dunia. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti bunga dandelion yang tertiup angin dan bunga wilau. Mereka melembabkan semuanya tanpa suara. Ah! Teriakan tergesa-gesa tiba-tiba keluar dari mulut kelima lelaki tua yang masih dalam keadaan shock. Kelimanya serentak mencengkram leher mereka. Mereka merinti, tetapi tidak dapat bersuara. Mereka mengerahkan begitu banyak tenaga hingga leher mereka sendiri hampir patah. Mereka berguling dan berjuang, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berhenti bernapas. Tubuh mereka berubah menjadi hijau dan layu seolah-olah esensi mereka telah dimakan oleh sesuatu. Tidak ada yang mengganggu seluruh proses. Baik itu leluhur kurong, Zhang Fan, Tao Isku, atau Perimoling. Mereka semua menonton dengan dingin. Bam! Suara teredam terdengar ketika kelima mayat itu meledak. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang dari langit dan tanah dan memasuki avatar berbentuk jamur. Di antara bintik-bintik itu ada bintik-bintik cahaya hijau yang beberapa kali lebih besar dari bintik-bintik lainnya yang terbang keluar dari mayat lima orang yang meledak itu. Esensinya dilahap dan diumpankan kembali ke avatar. Pemandangan ini tidak berbeda dengan apa yang dilihat Zhang Fan di luar pasar sekte avatar lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat titik-titik cahaya hijau yang memenuhi langit berkumpul di satu titik, mata Zhang Fan berbinar. Matanya menyala seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Di suatu tempat di bumi yang hangus, di celah-celah bebatuan, sehelai rumput hijau perlahan layu. Dari akarnya, setitik cahaya hijau terbang ke atas dan memasuki wujud Dharma Jamur. Adegan ini terlalu polos. Bahkan Han He tidak menyadari kekuatan yang diperolehnya dari rumput itu, tetapi itu seperti palu berat yang menghantam jantung Zhang Fan. Dalam sepersekian detik, sebuah pencerahan dan kilatan pencerahan tampaknya telah membelah langit malam bagaikan sambaran petir. Ini hanyalah sehelai rumput biasa. Agaknya, rumput ini tumbuh karena menyerapki spiritual kayu saat pedang naga biru milik Dongfang Jiayi melepaskan domain pedangnya. Rumput-rumput lain yang memiliki asal-usul serupa telah lama musnah dalam pertempuran sebelumnya. Rumput ini adalah satu-satunya yang bertahan hingga sekarang dengan bersembunyi dicelah-celah dan mengandalkan keberuntungan. Rumput yang bertahan sampai sekarang akhirnya terserap seluruhnya oleh titik cahaya hijau avatar Han He, menyebabkan akarnya terpotong. Pandangan aneh di mata Zhang Fan tidak menarik perhatian siapapun. Dialah satu-satunya yang tahu persis apa yang telah dia pahami. Di bawah tatapan semua orang, Han Kun sama sekali tidak panik. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan patung Dharma miliknya pun memudar. Pada saat yang sama, warna hijau muncul di wajahnya, dan ia melangkah mundur dua langkah tanpa meninggalkan jejak. Tanpa melihat leluhur kurong, ia membungkuk dan berkata, kakak senior Zhang, salam. Apakah Anda butuh bantuan saya untuk membunuh iblis ini? Sebelum Zhang Fan sempat berkata apa-apa, leluhur kurong berteriak dengan marah, sombong sekali. Aku pasti akan memberimu pelajaran setelah aku selesai dengan orang ini. Han He menutup telinga terhadap kata-kata leluhur kurong. Dia berdiri diam di tempat dan menunggu jawaban Zhang Fan. Bagaimana menurutmu? Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan melihat sekeliling. Han He mengalihkan pandangannya dari Zhang Fan untuk pertama kalinya dan melirikku taois dan perimoling. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya aku tidak bisa menahannya lagi. Selamat tinggal. Kemudian, dia mundur dua langkah dan ragu-ragu sejenak sebelum mengambil sebuah benda dan meletakkannya di tanah. Ini hanya hadiah kecil dariku. Terimalah, kakak senior. Tanpa berbalik, dia berubah menjadi aliran cahaya hijau dan menghilang dari pintu masuk lembah mata air abadi. Kau pergi begitu cepat. Semua orang tahu kau rela berpisah dengan sesuatu, tapi berapa banyak orang yang bisa melakukan itu. Sungguh bakat. Pendeta Tao Ku memuji. Ia melambaikan tangannya dan mengambil barang yang ditinggalkan Han He. Itu adalah tas semesta. Tanpa melihatnya, Zhang Fan dapat menebak bahwa itu pasti kekayaan yang dijarah Han He dari leluhur kurong dan leluhur kurong di luar lembah. Bahkan, mungkin setengahnya. Bagaimana dia bisa menyembunyikan niatnya dari Ku Tao dan Zhang Fan? Setelah menyelinap menyerang perkemahan lembah mata air abadi di luar lembah, dia mengalihkan sebagian besar tekanan kepada banteng konyol dan menjarah harta benda kedua belah pihak. Pada titik ini, ia telah mencapai tujuannya untuk menjarah rumah yang terbakar. Wajar saja jika seseorang menjadi serakah saat ia tidak merasa puas. Han He pasti telah memasuki lembah untuk melihat apakah ada peluang baginya untuk meraup keuntungan. Agar dirinya tidak kehabisan ruang untuk bermanuver, dia bahkan memancing lima pengejarnya ke sini. Seperti yang diharapkan, Zhang Fan dan leluhur kurong berada dalam kebuntuan. Namun, Han He tidak menyangka bahwa ada dua orang kuat di sisi Zhang Fan, Tao Isku dan Perimoling. Tak satu pun dari mereka yang bisa dihadapi Han Ting, jadi ia mengambil keputusan cepat, membunuh lima orang di belakangnya, lalu pergi. Adapun barang yang ditinggalkannya, tujuannya adalah untuk mencegah Zhang Fan menyimpan dendam, dan juga sebagai bentuk permintaan maaf. Tanpa ku Tao Is dan yang lainnya, dan mengingat Han He tidak sepenuhnya menyadari kekuatan leluhur kurong dan Zhang Fan, akan sulit mengatakan apa yang akan terjadi. Han He pasti sudah pergi secepat yang ia bisa dan tidak berani lagi tinggal di dekat leluhur kurong. Sulit untuk mengatakan bagaimana Zhang Fan dan leluhur kurong akan memandang tindakannya setelah hasil pertempuran diputuskan. Hanya sesaat sejak Han He muncul dan pergi, tetapi selama waktu yang singkat itu, ada lebih banyak bintik hitam dan putih di rambut Zhang Fan. Di samping seikat rambut hitam, pasti ada embun beku putih. Selain rambutnya, kilau di kulitnya tampak memudar seolah diselimuti lapisan tipis kabut hitam. Itu pertanda vitalitasnya mulai menurun. Di sisi lain, Zhang Fan tampaknya tidak menyadarinya. Dia dengan santai berbicara kepada pendeta tauku tentang Han He. Sikapnya yang ceroboh membuat leluhur kurong marah, yang merasa bahwa dialah yang lebih unggul. Teman baik, kau masih bertingkah seolah kau baik-baik saja bahkan saat kau akan mati. Aku benar-benar mengagumimu. Leluhur kurong mengungkapkan kekagumannya, tetapi nadanya mengejek. Dia berdiri di pihak yang menang dan mengejek musuh bebuyutannya. Mendengar itu, Zhang Fan terkejut dan menjawab dengan tenang, memang ada seseorang yang masih bertingkah seolah-olah dia akan mati, tetapi itu bukan aku. Itu. Anda. Bersamaan dengan suaranya, Zhang Fan mengumpulkan esensi, ki, dan jiwanya dan menekannya secara langsung. Dia sama sekali tidak dirugikan dibandingkan dengan pohon yang mengjulang tinggi itu. Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak. Leluhur kurong tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak dengan cara yang sangat memekakkan telinga. Tertawalah, tertawalah sepuasnya. Kau tidak akan punya kesempatan lagi dalam waktu dekat. Nada bicara Zhang Fan masih tenang, tetapi nadanya dipenuhi percaya diri. Tawa Patriar kurong berhenti, tetapi Zhang Fan tidak lagi tertarik untuk berdebat dengannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak seperti guntur, kamu tidak boleh melakukan itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, banteng, bawa sesmu ke sini. Ayo, ayo. Suara ledakan dahsyat terdengar lewat, dan tidak seorang pun di Pulau Witeret Glory dapat mendengarnya. Ah. Di luar lembah mata air abadi, Bul, yang dengan sengaja membunuh murid-murid leluhur kurong yang melarikan diri dalam kepanikan, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sedikit kepanikan terlihat di matanya saat ia bergegas berlari menuju lembah mata air abadi. Dia tidak memasuki lembah dan membunuh murid-murid leluhur kurong di luar. Meskipun dia dibimbing oleh Han He, dia lebih takut pada leluhur kurong, jadi dia secara tidak sadar menghindari leluhur kurong. Namun, sekarang setelah Zhang Fan berbicara, jika dia tidak datang, jalannya sebagai tunggangan federasi akan berakhir. Tanpa berpikir dua kali, Raging Bul menggigit dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari kencang. Dalam sekejap mata, wujud asli banteng ilahi penekan lautan emas muncul di pintu masuk lembah mata air abadi. Kemudian, Zhang Fan membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di luar lembah, Bul berhenti di pintu masuk dan mengangguk sambil menggertakan giginya, terlihat sangat lucu. Fiuh! Setelah beberapa saat, Zhang Fan menghela napas lega. Dia punya cara lain untuk menghadapi situasi ini, tetapi yang terbaik adalah Bul baik-baik saja. Sampai saat ini, leluhur kurong masih belum bisa melihat apapun. Dia hanya merasa bahwa Zhang Fan tampaknya tidak menggertak, jadi dia tidak bisa menahan sedikit kepanikan. Dia berteriak, Anak muda, tunjukkan saja apa yang kamu punya. Jangan mencoba membingungkan kami dan membuat kami tertawa. Si tua aneh kurong, jangan khawatir, aku akan segera datang. Tatapan tajam melintas di mata Zhang Fan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah lonceng dari lengan bajunya dan menggoyangkannya. Di sampingnya, Kutawis melihat ke arah lonceng, lalu ke arah Bul, yang berhenti di luar lembah. Matanya berbinar seolah-olah dia mengingat sesuatu. Hal, ding, ding. Suara lonceng yang renyah dan menyenangkan terdengar. Suaranya ringan dan berat, seolah-olah suara surga dan bumi bergema. Itu adalah lonceng penolak gunung. Sejak Zhang Fan memperoleh harta karun tanah jarang, dia jarang memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Pada saat ini, dia meminjam kekuatan kibawaan dan embryo asal bumi untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Gemuruh. Bumi menanggapi bunyi lonceng yang tak henti-hentinya. Di dekatnya, hamparan tanah hangus yang luas retak, memperlihatkan lapisan batuan di bawahnya. Jauh di sana, aliran air tiba-tiba berubah arah dan menerjang lembah mata air abadi. Dasar sungai berubah arah, dan garis aliran air juga berubah. Lebih jauh lagi, di daratan pantai, sebuah retakan tiba-tiba muncul dan dengan cepat meluas. Melalui retakan ini, lautan yang mengamuk menyerbu masuk. Melihat ke arah itu, disitulah lembah musim semi-abadi berada. Ledakan. Setelah terdengar gemuruh keras, medan di lembah mata air abadi mengalami perubahan drastis. Sebuah lereng dibangun dari kaki leluhur kurong sampai ke pintu masuk lembah, tempat bul berada. Lerengnya tinggi dan rendah. Tempat bul berada hampir sejajar dengan puncak pohon lokastua. Tempat itu seperti gunung tinggi yang mengjulang dari tanah. Memindahkan gunung, memenuhi lautan, dan mengubah langit dan bumi hanyalah seperti itu. Tak jauh dari sana, terdengar suara gemuruh. Itu adalah suara laut dan sungai yang menyatu membentuk melodi yang penuh semangat. Pada saat ini, wajah Zhang Fan berubah pucat, dan lonceng penolak gunung di tangannya tampak redup dan kehilangan kilaunya. Semuanya sudah siap. Zhang Fan menghembuskan napas panjang. Meskipun kekuatan hidupnya terus terkuras, cahaya di matanya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, cahaya itu menjadi lebih ganas. Apa yang bisa dilakukan Zhang Fan untuk memecahkan kebuntuan ini? Apakah dia harus bergantung pada tunggangan jinak itu? Benar-benar lelucon. Meskipun leluhur Kurong masih tidak berpikir bahwa Zhang Fan memiliki peluang, dia tidak dapat menahan rasa gugupnya. Lapisan cahaya hijau beriak di tubuh pohon besar itu seperti air. Sebelumnya, untuk mengurangi konsumsi dan menghindari terlalu banyak kerugian dari pusaran kilayu, Patriar Kurong menggunakan metode yang sama seperti Zhang Fan dengan menghentikan semua tindakan lainnya. Bahkan ketika Hankong membunuh murid-muridnya tepat di depannya, Patriar Kurong menutup mata terhadapnya dan menahannya dengan paksa. Sekarang, dia tidak dapat menahannya lagi dan jelas akan ikut campur. Sayangnya, keputusannya datang terlambat. Zhang Fan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Banteng, lakukanlah. Teriakan Zhang Fan begitu keras hingga bendungan seolah jebol. Ombak dahsyat menghantam. Muhuh. Di bawahnya, banteng jinak itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang, memperlihatkan keanggunan banteng ilahi penekan lautan sebagai binatang iblis yang kuat. Setelah itu, ia menundukkan kepalanya dan berjongkok, lalu berlari menuruni lereng. Kukunya yang besar bagaikan palu berat, menyebabkan tanah bergetar setiap kali ia melangkah. Yang mengikutinya adalah gelombang besar, sungai besar yang mengalir tanpa henti. Itu adalah pertemuan sungai, danau, dan laut, berubah menjadi bima sakti yang terbalik. Itu adalah aliran deras yang mengejutkan. Banteng ilahi penekan lautan adalah penguasa lautan. Sekarang setelah ia berlari dan meminjam kekuatan air, ia menjadi tak terhentikan. Dalam sekejap mata, ia menyapu ombak dan menyeberangi jarak yang sangat jauh untuk mendekati leluhur kurong. Mata barbarian bul bersinar dengan jejak tekat saat pikirannya dipenuhi dengan adegan-adegan yang telah ditransmisikan sang fan kepadanya melalui indera ilahinya. Pada akhirnya, itu berhenti di adegan ayah, ibu, kakek, neneknya. Dari generasi ke generasi, semuanya digantung di pohon tinggi dan berubah menjadi cabang-cabang kering oleh angin. Mengaum. Mata bul benar-benar merah, begitu merahnya sehingga darah menetes dari rongga matanya. Pada saat ini, tidak ada rasa takut atau kekuatan dalam benaknya, yang ada hanya kebencian tak berujung yang tidak dapat dibasuh bahkan oleh air dari tujuh lautan. Satu-satunya hal yang dapat meredakan kebencian itu adalah darah leluhur kurong. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya, memperlihatkan ujung yang tajam pada tanduknya yang melengkung. Semua kekuatan arus deras di belakangnya, garis keturunan di dalam tubuhnya, dan amarah yang tak berujung berkumpul di tanduknya, yang dia dorong dengan ganas. Pemandangan ini begitu familiar. Tanpa bantuan sungai dan laut, ia hanya akan menjadi replika saat banteng ilahi penekan laut dikendalikan oleh akarnya untuk menyelam ke Sang Fan. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi bawaan dari banteng ilahi penekan lautan, membalikkan sungai dan lautan. Kalau laut bisa diredam, maka ia akan diredam, kalau tidak bisa diredam, maka ia akan terbalik dan menghancurkan langit dan bumi. Serangan habis-habisan bul memiliki momentum yang mampu membalikkan sungai dan lautan, yang jauh dari apa yang dihadapi Sang Fan sebelumnya. Ledakan. Suara yang memekakan telinga terdengar saat lampu hijau itu pecah. Tanduk banteng itu menusuk dalam-dalam ke batang pohon. Pada saat yang sama, aliran air di belakang barbarian bul pecah seolah-olah menghantam karang. Uap air membubung ke udara, menutupi pohon besar yang menopang langit. Pada titik ini, jantung Sang Fan berdebar kencang. Bisakah? Tidak bisakah aku? Meski dia tidak yakin, hal itu tidak menghentikannya untuk membuat persiapan. Tangan kinna besar kibawaan tanpa disadari muncul di langit. Cahaya hijau menyala di telapak tangannya, lalu menutup seolah-olah membungkus seluruh dunia di dalamnya. Hah! Saat Sang Fan mengembuskan napas, cahaya hijau menyala di wajahnya. Kekuatan spiritual kayu yang telah ia kembangkan dengan bantuan lencana pohon kuno langsung terkuras. Cahaya hijau di tangan kinna agung di langit seterang musim semi. Cahaya itu terus mengalir keluar dari telapak tangan dan menjadi lebih intens, seolah-olah telah berakar dan tumbuh tanpa henti. Hanya dalam waktu singkat, uap air yang memenuhi seluruh dunia berangsur-angsur menghilang, menampakkan leluhur kurong dan banteng. Upaya terakhir leluhur kurong gagal menghentikan banteng yang memiliki sifat pembunuh dan bertekad membalas dendam atas dendam masa lalunya. Tanduknya tertanam dalam di batang pohon. Ini adalah sesuatu yang tidak berhasil dilakukan Sang Fan sebelumnya. Memang benar bahwa roh pohon tua tidak dapat memiliki pertahanan yang begitu mengerikan karena badai kurong, tetapi serangan banteng itu begitu kuat sehingga tidak dapat dihapus. Namun, banteng yang baru saja melancarkan serangan yang mengejutkan itu saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tepatnya, dalam kondisi yang menyedihkan. Kepala banteng itu tertanam di batang pohon dengan sepasang tanduk. Keempat kukunya menginjak tanah secara acak, tidak menyisakan apapun kecuali udara. Kepala banteng yang besar itu berada di bagian paling bawah tubuhnya, sedangkan tubuh banteng yang besar itu terangkat ke udara. Tidak peduli seberapa kuat benturannya, ia tidak dapat menggerakkan pohon tua itu, yaitu leluhur kurong. Karena lehernya tidak patah, meskipun banteng itu gagah berani, kesulitannya saat ini tidak ada apa-apanya. Di sisi lain, darah banteng telah mendingin. Ketika menyadari bahwa ia sangat dekat dengan iblis tua, leluhur kurong, ia begitu ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari mulutnya. Tekanan mengerikan dari batang pohon besar, yang jaraknya kurang dari satu meter, sudah cukup untuk menunjukkan betapa pohon tua itu ingin mengubah banteng menjadi dendeng sapi. Tepat ketika barbarian bul ketakutan Zhang Fan terdengar di telinganya. Lolos! Suaranya seperti suara alam, si banteng begitu gembira hingga air matanya mengalir di pipinya, tetapi masalahnya adalah bagaimana cara aku pergi. Sapi jantan itu mengerahkan seluruh tenaganya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Namun, tanduknya tertanam di pohon belalang tua, dan tanduknya terus-menerus diremas oleh kemampuan pemulihannya yang kuat, sehingga tidak dapat ditarik keluar tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Aku akan mati, aku akan mati. Pikiran banteng itu langsung kosong. Leluhur kurong yang marah ada di depannya, dan Zhang Fan ada di belakangnya, jadi aneh kalau banteng itu tidak mati. Ah! Di tengah ketakutan yang tak terbatas, banteng itu tidak dapat diganggu lagi. Ia dengan tegas menginjak permukaan pohon lokas tua itu dengan seluruh kekuatannya. Bam! Terdengar suara teredam saat tubuh banteng yang besar terlempar ke langit akibat kekuatan pantulan dari batang pohon. Ia berguling tujuh hingga delapan kali dan menjadi pusing, dan darahnya mengotori langit. Sapi jantan itu jatuh terbanting keras ke tanah. Matanya dipenuhi bintang-bintang, dan kepalanya berlumuran darah. Salah satu tanduknya bengkok, dan yang satunya tidak terlihat. Jika seseorang melihat pohon lokas tua, tidak sulit untuk melihat salah satu tanduknya tertanam di batang pohon, dan lubang di sebelahnya segera menutup. Pohon itu bersinar dengan cahaya hijau dan penuh vitalitas. Dalam waktu kurang dari seper seribu detik, lubang itu akan tertutup dan korban banteng itu bahkan tidak akan bersuara sekalipun jatuh ke dalam air. Masalahnya adalah, bagaimana Zhang Fan seperti itu. Hampir di saat yang sama ketika banteng itu terlempar, ia menjentikkan jarinya dan setitik cahaya hijau melesat ke dalam lubang di batang pohon dengan kecepatan meteor. Baik leluhur kurang, pendeta Tao, maupun banteng, tidak ada satupun dari mereka yang tahu mengapa Zhang Fan menghabiskan begitu banyak tenaga untuk memanfaatkan medan dan air agar banteng dapat melancarkan serangan yang mengejutkan. Leluhur kurang sama sekali tidak peduli dengan luka kecil itu. Tepat saat ia hendak mengejek Zhang Fan, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan panjang. Seluruh lembah musim semi-abadi bergetar saat gelombang suara menyebar. Teriakan itu bukan berasal dari banteng yang terluka, tetapi dari leluhur kurang, yang tampaknya telah menang pada pandangan pertama. Selain itu, itu adalah ratapan leluhur kurang yang sedang sekarat. Saat lampu hijau memasuki tubuhnya, nasibnya telah ditentukan. Jeritan itu menyayat hati, tetapi tidak dapat menghentikan benih tumbuh di lubang seukuran tanduk itu. Pertama, tumbuh tunas kecil, lalu batang hijau. Selangkah demi selangkah, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Hanya dalam sekejap mata, pohon kecil setinggi manusia menjadi parasit bagi wujud asli leluhur kurang, pohon belalang. Itu adalah akar spiritual langit dan bumi, kayu spiritual asal kembali. Benih yang diperoleh secara kebetulan memainkan peran besar. Jika alam semesta adalah peti mati dan pohon belalang tua adalah mayatnya, pohon spiritual pengembalian asal akan menjadi paku terakhir. Sepanjang proses pertumbuhan pohon spiritual, leluhur kurang telah mengumpulkan kekuatannya berkali-kali dalam upaya untuk menghancurkannya. Zhang Fan siap menghentikannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setiap kali dia mengumpulkan kekuatannya, kekuatannya akan langsung hilang. Tepatnya, kekuatannya disalurkan ke lubang tanpa dasar yang dikenal sebagai pohon spiritual pengembalian asal. Pada titik ini, situasinya telah diputuskan. Cabang-cabang leluhur kurang, yang mencolok seperti jaring surgawi dan menghalangi matahari, terkulai seolah-olah tulang punggungnya telah diambil. Kemudian, mereka perlahan-lahan menutup seperti syair-syair. Tidak. Ketika daun pertama pohon roh asal kembali perlahan mekar, tangisan putus asap pun perlahan menghilang hingga tak terdengar lagi. Ledakan. Lampu hijau pada rantai kehidupan bersinar terang, menyebabkan kekuatan yang melonjak berputar kembali seolah-olah akan meledakkan Zhang Fan di ujung lainnya. Ini adalah nutrisi terbalik dari kekuatan hidup, dan juga saripati kehidupan dari kayu milik Patriar Kurong. 1054. Kedua ujung rantai kehidupan saling terhubung, tidak akan terhubung lagi. Meskipun demikian, situasi saat ini sangat berbeda. Leluhur Kurong belum mati, tetapi kematiannya lebih buruk dari itu. Han'an adalah orang yang memberi inspirasi kepada Ouyang Ming untuk menggunakan pohon roh pengembalian vitalitas guna menghadapi leluhur Kurong. Sebelumnya, saat Zhang Fan menyerap saripati kehidupan leluhur Kurong dengan kemampuan dewa avatarnya, rumput kecil itu bagaikan cahaya spiritual di malam yang gelap, yang memungkinkannya memahami kelemahan leluhur Kurong. Meskipun leluhur Kurong jauh lebih kuat daripada rumput kecil itu, pada hakikat tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Leluhur Kurong mampu menahan berbagai serangan Zhang Fan dengan mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan dukungan dari sumber kekuatan yang tidak diketahui. Sedangkan Xiao Kau, ia mampu bertahan hingga saat itu karena ia beruntung dan berada di lingkungan yang istimewa. Namun, apapun yang terjadi, kekuatan eksternal tidak dapat menyakitinya. Tidak ada keraguan tentang itu. Rumput kecil itu tidak rusak oleh kekuatan luar, tetapi akarnya dipatahkan oleh titik cahaya hijau, sehingga saripati kehidupannya terserap. Situasi leluhur Kurong pun sama. Terbakar oleh api matahari emas, leluhur Kurong hampir berubah menjadi pohon fusang, tetapi serangan itu tidak dapat melakukan apapun padanya bahkan dalam keadaan seperti itu. Saat itu, Zhang Fan mengubur keraguannya di dalam hatinya. Logam menahan kayu, tetapi kipedang dan tombak perang pembunuh dewa sama sekali tidak dapat melukai leluhur Kurong. Hal ini dapat dijelaskan oleh ketangguhan tubuh aslinya yang telah disempurnakan selama puluhan ribu tahun. Wajar saja jika kayu takut pada api, yang berasal dari kedalaman jiwa ilahi seseorang dan menyebar di setiap bagian kulit pohon dan dedaunan hijau. Kecuali jika roh primordial seseorang mencapai penguasaan dan menyingkirkan belenggu tubuhnya, bagaimana seseorang dapat menyingkirkan ancaman api. Terlebih lagi, Zhang Fan menggunakan salah satu api terkuat di alam semesta, api matahari emas. Saat itu, dia tahu bahwa leluhur kurong mengandalkan sesuatu yang istimewa untuk menghasilkan efek yang menantang surga. Kemungkinan terbesarnya adalah ketika api emas menyentuh pohon lokas tua, cahaya hijau yang memulihkannya berkali-kali. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti semacam kekuatan yang terus-menerus diekstraksi. Selama ini bisa dipatahkan, tak ada lagi yang perlu ditakutkan dari leluhur kurong. Sebelumnya, dia pernah salah paham. Dia hanya tahu cara menyerang dengan kekuatan, tetapi tidak tahu cara memotong akarnya. Origin Returning Spirit Wood merupakan pisau paling tajam yang dapat memotong akarnya. Ada banyak jenis akar spiritual di dunia, dan masing-masing memiliki keistimewaannya sendiri. Pohon Fusang adalah akar spiritual api yang paling kuat. Kemampuannya untuk menyerap dan mengubah energi spiritual dan semua jenis energi berada di urutan kedua setelah pohon spiritual pengembalian asal. Leluhur kurong yang wujud aslinya hanya pohon belalang tidak mempunyai peluang untuk menang. Menurut keterangan Man New, leluhur kurong saat itu hanya beruntung karena mendarat di suatu tempat istimewa, di mana ia memperoleh pusaka seorang dewa maha kuasa kuno dan menjadi sekuat sekarang. Dalam kasus ini, Zhang Fan memastikan bahwa akarnya masih berada di bawah pohon dan di tubuhnya. Tidak ada yang lebih mudah daripada menempelkan kayu spiritual pengembalian asal ke pohon. Sebenarnya, selama kayu spiritual pengembalian asal ditanam di mana saja, leluhur kurong tidak akan lagi menerima bantuan dari energi spiritual alam semesta. Untuk mencegah kekuatan leluhur kurong datang dari sumber lain, Zhang Fan mengalami rangannya meleset, Zhang Fan tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Bahkan jika dia menyanyiakan kesempatan dan membuatnya semakin sulit untuk maju ke alam transformasi ilahi, dia akan tetap menggunakan tubuh abadi sempurna bumi untuk keluar dari kesulitan. Sekarang, sepertinya tidak perlu melakukan itu. Bukan saja dia tidak harus berdarah-darah, tetapi dia juga memperoleh manfaat yang besar. Leluhur kurong sedang dalam situasi khusus saat ini. Semua akarnya terputus oleh kayu spiritual pengembalian asal, sehingga sedikit kekuatan yang dikumpulkannya akan langsung diserap. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja dia tidak dapat mengendalikan siklon layu dan rantai kehidupan lagi. Selain badai layu, badai itu hanya melahap kekuatan hidupnya tanpa kendali dan perlahan menghilang. Badai itu kemudian akan berubah menjadi badai musim layu lagi dan menelan seluruh pulau layu. Rantai kehidupan, kemampuan ilahi yang diandalkan leluhur kurong untuk mengambil nyawa Zhang Fan langsung menjadi masalah besar. Air mengalir menuruni bukit, dan orang tidak akan khawatir tentang kelangkaan tetapi ketidakseimbangan. Segala sesuatu di dunia, termasuk dao surgawi dan urusan manusia, mengikuti prinsip yang sama dan menekankan pada keseimbangan. Tanpa kendali leluhur kurong, rantai kehidupan menjadi saluran komunikasi. Perbedaan antara kekuatan hidup leluhur kurong dan Zhang Fan bagaikan perbedaan antara bulan yang terang dan kunang-kunang atau lautan dan danau. Oleh karena itu, apa yang terjadi selanjutnya adalah logis. Rambut abu-abu Zhang Fan tiba-tiba berubah menjadi hitam legam seolah-olah diwarnai dengan tinta. Setiap helai rambutnya berkilau, yang merupakan perwujudan dari kekuatan hidupnya yang sangat melimpah. Kulitnya yang kusam dan kering menghilang dan digantikan oleh cahaya merah. Kilaunya tertahan, dan tampaknya ada lapisan cahaya yang mengalir di bawah kulitnya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya melonjak seolah-olah akan meledak keluar dari tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan lolongan panjang yang mengguncang sembilan langit. Bukan kekuatannya yang diperkuat, tetapi kekuatan hidupnya. Kekuatan hidup pohon belalang tua itu begitu mengerikan sehingga nutrisi terbaliknya hampir membuatnya meledak. Masalah leluhur kurong bukanlah hilangnya kekuatan hidupnya, tetapi itu bukanlah satu-satunya hal yang diperoleh Zhang Fan. Ada sebuah bangunan mengjulang tinggi yang tampaknya tak tergoyahkan, tetapi selama ada gaya yang diberikan pada titik tumpu tertentu, semuanya akan runtuh. Hal yang sama juga terjadi pada leluhur kurong saat ini. Leluhur kurong kehilangan kendali atas topan, rantai kehidupan yang tampaknya menguras darah, dan berbagai macam kekuatan spiritual di dalam tubuhnya yang menjadi liar setelah ditempati oleh pohon spiritual pengembalian asal menyebabkan pohon belalang, yang merupakan pohon biasa, kehilangan penindasan dan penyembuhannya. Ketika semua masalah dikumpulkan menjadi satu, leluhur kurong yang beberapa saat lalu tampak tak terkalahkan, kini bagaikan istana pasir yang runtuh hanya dengan sekali dorongan. Ketika dorongan terakhir dilakukan, pohon spiritual asal kembali dengan lembut mengembangkan daun kedua yang menyerupai Jasper, seakan menyambut datangnya matahari pagi dan mengguncang embun. Pohon spiritual pengembalian asal berakar pada tubuh leluhur kurong. Bagi pohon, leluhur kurong adalah tanahnya, sehingga daun menyerap sedikit kesuburan terakhir dari tanah. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Pohon belalang tua itu bergetar. Aura kehidupan yang dimiliki leluhur kurong pun cepat memudar. Dibandingkan dengan manusia, tanaman memiliki akar. Ini merupakan keuntungan dan ketergantungan, tetapi terkadang juga merupakan kelemahan. Menaruh harapan pada hal-hal dan orang lain adalah hal yang paling tidak bertanggung jawab yang dapat dilakukan seseorang dan kehidupannya. Leluhur kurong saat ini adalah contohnya. Merasa aura leluhur kurong mulai memudar, Zhang Fan awalnya merasa senang. Namun, dengan sebuah pikiran di benaknya, sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benaknya. Itulah yang dimaksud dengan mendapatkan inspirasi. Dengan pemikiran itu, Zhang Fan bertindak sesuai kata hatinya dan tidak mempertimbangkan risiko dan keuntungan. Situasi ini telah terjadi berkali-kali dalam hidupnya, tetapi pada saat ini, itu seperti suara surgawi yang bergema di dalam hatinya ratusan kali. Itu berakar di dalam hatinya dan tidak dapat ditentang lagi. Hah! Zhang Fan berdiri, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Pada saat yang sama, ekspresi kesakitan terlihat di wajahnya. Rantai kehidupan yang telah mengebor dadanya dan mengikat jiwa dewanya memudar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama untuk menghilang. Ini seharusnya menjadi hal yang baik, tetapi setelah Zhang Fan mendapat sedikit inspirasi, rantai kehidupan menjadi bagian terpenting dari rencananya. Jika terjadi kesalahan, dia bisa melupakan semua hal lainnya. Waktu hampir habis. Tiba-tiba, Zhang Fan meninju dadanya. Suara teredam yang terdengar seperti palu berat yang memukul drum terdengar. Darah langsung mengalir keluar dari mulut dan hidungnya seperti air mancur. Luka-luka di tubuhnya langsung sembuh dengan dukungan kekuatan hidup yang melonjak. Dia mengabaikannya dan mengucapkan kata demi kata. Musim semi datang ke pohon yang layu, balik. Putar. Jika ia mengikuti arus, ia akan menggunakan kis spiritual kayu untuk menghidupkan kembali roh tumbuhan. Jika ia melawan arus, ia akan menghabiskan kekuatan hidupnya untuk menyerap kis spiritual kayu. Sangat mudah untuk mengikuti aliran dan membalikkan alirannya, tetapi berapa banyak orang yang dapat berpikir untuk membalik aliran pohon yang layu untuk berubah dari menghembuskan nafas menjadi menyerap. Dan berapa banyak orang yang memiliki kondisi yang sama dengan Zhang Fan. Dia memiliki kekuatan hidup yang tak ada habisnya di dalam dirinya, dan dia sama sekali tidak takut untuk mengonsumsinya. Di ujung lain rantai kehidupan itu terdapat kis spiritual kayu yang tak ada habisnya, yang telah dikumpulkan oleh Patriar Kurong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah esensi dari roh kayu iblis besar. Kalau saja surga tidak mengabulkan keinginannya, dia sendirilah yang harus disalahkan. Ledakan. Dalam sepersekian detik, darah muncrat dari sekujur tubuh Zhang Fan, dan darahnya terciprat ratusan meter jauhnya. Pada saat yang sama, begitu darah menyembur keluar, lukanya sembuh. Proses itu berulang lagi. Rasa sakit yang tak berujung langsung menenggelamkan Zhang Fan. Betapapun sakitnya, ia harus menanggungnya. Ia tahu bahwa tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini. Ahahaha. Saat dia mendongakkan kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang, kis spiritual kayu yang melonjak mengalir ke tubuh Zhang Fan seperti sungai yang bergelombang. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya membengkak seperti balon. Kis spiritual kayu yang begitu kuat sehingga tidak kalah dengan kis spiritual api yang telah terkumpul selama bertahun-tahun mengalir ke dalam tubuhnya. Karena ia tidak memiliki teknik kultivasi yang cocok untuk membimbingnya, kis spiritual kayu itu terkumpul di dalam tubuhnya. Saat ini, Zhang Fan tidak berbeda dengan kristal spiritual kayu berbentuk manusia. Pada awalnya, wujud manusianya masih bisa dilihat, tetapi kemudian, yang terlihat hanyalah cahaya spiritual kayu yang berkumpul menjadi bola yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Wujud aslinya tidak bisa lagi dilihat. Itu adalah perampokan yang terang-terangan. Seumur hidup kultivasi Patriarch Wittering Glory yang malang telah berubah menjadi gaun pengantin begitu saja. Ada sebuah puisi yang berbunyi seperti ini. Dia sangat menyesal karena telah bertahun-tahun menekan benang emasnya, tetapi benang itu telah menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Itulah penggambaran Patriarch Wittering Glory. Waktu telah kehilangan semua maknanya saat ini. Sang Taoise Pertapa, Perimoling, dan Banteng Barbar menyaksikan perubahan di depan mereka dengan hati berdebar-debar. Mereka sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Rasanya seperti napas telah berlalu, tetapi juga terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Dengan suara, Bang, rantai kehidupan runtuh. Kispiritual kayu dari rantai kehidupan yang belum tersalurkan ke tubuh Zhang Fan langsung tersebar di udara dan berubah menjadi riak hijau yang menyapu tempat itu. Dalam sepersekian detik, musim semi telah tiba. Rumput hijau menutupi tanah yang hangus, dan bunga-bunga bermekaran di dinding gunung yang runtuh. Neraka di bumi beberapa saat yang lalu langsung berubah menjadi surga yang riang. Mendesah. Tiba-tiba terdengar desahan seakan-akan merasa kasihan dengan menghilangnya kispiritual kayu. Tak lama kemudian, bola cahaya itu menghilang, dan Zhang Fan melangkah keluar dan muncul di depan semua orang. Saat ini dia tampak biasa saja, tetapi bola lampu hijau di antara alisnya berdenyut dari waktu ke waktu. Setiap kali itu terjadi, dia akan mengerutkan kening dan berhenti dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Itu setara dengan setengah dari kispiritual kayu yang telah dikultifasikan oleh Patriark Wittering Glory semasa hidupnya, dan semuanya terkumpul pada bola lampu hijau yang biasa-biasa saja. Bola itu menunggu Zhang Fan untuk mencernanya sehingga dia dapat memanfaatkan kesempatan tertentu. Zhang Fan melangkah maju dan mengecilkan tanah hingga satu inci. Dia mengulurkan tangan dan dengan kuat menangkap kayu spiritual pengembalian asal yang jatuh tanpa daya. Di bawahnya, serbuk kayu yang berserakan tertiup angin. Tepat di bawah gunung yang runtuh, ada lubang besar yang melompat ke matanya. 1055. Boom, boom. Di dalam lubang besar di depan Zhang Fan, gas terus-menerus dikeluarkan dari lubang, yang kedengarannya seperti gelembung-gelembung yang naik dan meletus di dalam air. Setiap gas yang keluar berwarna hijau saat terkena udara. Itu bukan hijau beracun, tetapi warna daun muda pertama yang tumbuh di tiup angin musim semi di bulan Februari. Itu penuh vitalitas, dan meresap langsung ke hati dan limpa seseorang. Sebelumnya, karena dia merasakan vitalitas yang melimpah dan kiroh kayu dalam gas yang berdeguk, Zhang Fan mengulurkan tangan untuk menangkap kayu roh pengembalian Yuan. Kayu itu memang akar spiritual langit dan bumi. Cara kayu itu menelan leluhur kurong tadi dikatakan telah dihisap sampai mati, yang merupakan hal yang membuka mata bagi Zhang Fan. Karena itu, dia tidak berani membiarkan kayu roh kigui jatuh ke dalam lubang yang dalam. Kalau tidak, bahkan jika ada sesuatu yang baik di dalamnya, itu akan dimasukkan ke dalam lubang tanpa dasar. Seolah merasakan niatnya, kayu spiritual kigui bergetar tak rela selama beberapa saat sebelum akhirnya terdiam, seolah telah menerima takdirnya. Di sekeliling pohon kecil yang tingginya seperti manusia ini, energi spiritual berkumpul menjadi pusaran air. Di dua daunnya saja, bahkan ada setetes cairan hijau tua yang mengalir. Itu adalah harta karun surgawi yang telah disempurnakan oleh akar spiritual dan disebut cairan roh pengembalian asal. Cairan spiritual kigui dapat dikatakan sebagai pil spiritual alami dengan efek yang sangat kuat. Itu adalah harta yang tak ternilai, terutama bagi mereka yang mengolah teknik kultifasi atribut kayu. Tanpa ragu, Zhang Fan mengeluarkan labu giok hijau seukuran telapak tangan dan menyimpan dua tetes cairan spiritual kigui. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan kayu spiritual kigui menghilang dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, di prefektur keluarga Xi, di sebelah prasasti suci keluarga Xi di pusat keluarga Xi, sebuah pohon kecil yang setinggi manusia turun dari langit dan berakar di tanah. Segera setelah itu, ki spiritual melonjak ke arahnya, yang beberapa kali lebih banyak daripada di lembah musim semi-abadi. Di bawah nutrisi ki spiritual yang melimpah, seluruh pohon bergetar seolah-olah sedang ditahan. Daun ketiga menggulung dan memperlihatkan beberapa tunas. Apa yang terjadi pada keluarga Xi di negara bagian itu tentu saja tidak dapat disembunyikan dari Sang Guru, Zhang Fan. Namun, saat ini, pikirannya benar-benar berada di tempat lain. Mata dewanya bagaikan kilat, menembus kehampaan dan langsung menuju ke kedalaman lubang yang dalam. Tiba-tiba, matanya menyala. Dengan fluktuasi pikirannya, bola cahaya hijau di antara alis Zhang Fan bergetar dan sedikit mengembang, seolah-olah akan menembus kulitnya dan melompat keluar. Terkejut, dia segera mengendalikan pikirannya dan nyaris menstabilkan bola lampu hijau yang berisi setengah dari basis kultifasi leluhur kurong. Dia memberi isyarat kepada Taoise Ku lagi, lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke dalam lubang yang dalam. Di belakangnya, Ku Taoise dan Meniu juga memperlihatkan ekspresi antisipasi saat mereka mengikutinya dari dekat. Tentu saja penampakan lubang besar ini tidak dapat disembunyikan dari pandangan mereka. Ouyang Ming memperkirakan bahwa lubang itu terbentuk ketika akar leluhur kurong yang besar melilitnya. Sekarang akarnya telah berubah menjadi debu, lubang itu pun terbuka. Mengingat betapa berharganya benda itu, orang dapat dengan mudah membayangkan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan mendarat di dasar lubang. Ketika dia melihat situasi di depannya, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya, dan dia langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Lubang itu tidak terlalu besar, hanya memiliki keliling sekitar 333 meter. Lubang itu dipenuhi cahaya hijau seolah-olah ada mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya hijau. Cahaya lembut itu menyinari tubuh seseorang seolah-olah ditutupi lapisan tipis kain kasa. Sumber cahaya zamrut itu adalah lempengan batu yang tingginya sama dengan tinggi manusia. Batu itu seluruhnya berwarna hijau, seolah-olah diukir dari batu giyok. Itu adalah prasasti giyok yang menarik perhatian penuh Zhang Fan. Dia bahkan tidak menyadari ketika pendetaku dan meniu turun dari belakangnya dan peri moling mendarat di bahunya. Zhang Fan sama sekali tidak memperhatikan material dan aura dari prasasti batu giyok itu. Pada saat ini, dia sepenuhnya tenggelam dalam baris-baris kata yang diukir pada prasasti itu. Lambat laun, semua yang ada di sekitarnya memudar, dan ia kehilangan rasa keberadaannya. Bahkan kata-kata yang masih jelas seperti baru setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, berubah wujud satu demi satu. Beni-beni itu jatuh ke tanah dan tertanam di dalam tanah. Daya hidupnya tertahan karena mereka tertidur, menunggu gemuruh hujan musim semi menyuburkan semua hal. Sekalipun tanahnya dalam, sekalipun batu besar menekannya, kekuatan kehidupan yang sedang tumbuh tidak dapat dihentikan. Cabang-cabang, kuncup-kuncup, dan daun-daun hijau tumbuh. Setiap jengkal cahaya, setiap tetes air, dan setiap jengkal kesuburan di tanah pada akhirnya akan berubah menjadi hijau zamrut yang terus terakumulasi dan tumbuh. Angin musim bugur suram, dan semua hal layu. Layu bukanlah hidup dan mati, tetapi bagian dari dao surgawi. Itu adalah siklus, curah hujan, dan gelombang besar yang menyapu pasir. Ketika musim semi tiba tahun depan, akan lebih makmur dari sebelumnya. Dari benih hingga pohon yang dapat menutupi matahari dan langit, hingga setiap tahun dan setiap musim, dari menumbuhkan cabang dan daun, hingga berbunga dan berbuah, hingga tidak aktif di musim gugur dan musim dingin, dan berkecambah di musim semi. Setiap tahap dan setiap periode mengandung kekuatan unik tanaman. Semua ini disimpulkan dari semangat dalam setiap kata, seolah-olah dia telah mengalaminya berkali-kali, dan itu tertanam dalam hati Zhang Fan. Untuk sesaat, dia mabuk oleh jejak daus surgawi yang terungkap, dan dia tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu. Tumbuhan adalah sumber kehidupan lainnya. Tanpa tumbuhan, tidak akan ada yang lain. Itu adalah hal yang paling mendasar dan juga yang paling penting. Segala sesuatu yang terungkap pada prasasti batu itu sesuai dengan daus surgawi dan mengandung kebenaran surga dan bumi. Setelah sekian lama, Zhang Fan tampaknya benar-benar telah berubah menjadi pohon, tumbuh kuat dan sehat. Tidak peduli bagaimana badai, tornado, dingin yang menusuk tulang, atau banjir besar, yang ada hanyalah pertumbuhan, kehidupan, dan kelangsungan hidup. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dalam perubahan kehidupan, sebuah suara yang sepertinya familiar memasuki telinga Zhang Fan. Mantra Penciptaan Kayu Yi Bawaan Tujuh kata itu diucapkan dengan tergesa-gesa. Jika tidak hati-hati, mereka akan melewatkan masa lalu. Namun, di telinga Zhang Fan, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Awalnya, ada rasa keakraban bercampur ke tidak keakraban. Seruan itu seakan datang dari tempat yang sangat jauh, seolah dipisahkan oleh lapisan. Setiap kata yang terucap di telinganya, perasaan Zhang Fan terus berubah. Pada akhirnya, suara itu masuk ke telinganya tanpa jarak, tanpa penghalang, dan benar-benar diterimanya. Itu tetuaku. Zhang Fan menghela nafas panjang, merasakan perubahan hidup. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia senang atau sedih. Keadaan yang dialaminya itu dapat dikatakan sebagai semacam kesempatan beruntung, kesempatan besar yang hanya terjadi sekali dalam bulan biru. Meskipun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, jiwanya telah mengalami kehidupan tanaman berkali-kali. Jika dia bisa terus seperti ini, dia akhirnya akan menemukan sumber tanaman yang paling mendasar, dan dengan demikian menguasai kekuatan langit dan bumi yang luar biasa. Meskipun peluang keberuntungannya besar, tetapi risikonya juga besar. Pada saat itu, Zhang Fan bahkan punya firasat jika dirinya tidak terbangun, dirinya akan terus terbenam hingga berubah menjadi pohon besar dan berakar di sana. Perasaan itu begitu jelas hingga sesaat, dia merasakan anggota tubuhnya menegang. Pendeta Tauku, yang biasanya sangat teliti dan dapat melihat semuanya, sama sekali tidak menyadari ketidaknormalan Zhang Fan. Dia meraih lengan Zhang Fan dan berkata dengan gembira, ini adalah mantra penciptaan kayu yi bawaan, teknik kultifasi bawaan. Sambil berbicara, dia mencengkeram lengan Zhang Fan dengan erat, seolah-olah dia tidak dapat mengungkapkan kegembiraannya yang tak terlukiskan saat itu. Tentu saja, Zhang Fan tahu tentang mantra penciptaan kayu yi bawaan. Itu adalah teknik kultifasi elemen kayu yang diukir pada lempengan batu diok, dan itu juga teknik hebat yang dikultifasikan kurong. Dengan mengandalkan teknik hebat inilah dia dapat berkultifasi hingga mencapai kondisi yang menggemparkan. Tapi apa itu teknik kultifasi bawaan? Kebiasaan selama bertahun-tahun membuat Zhang Fan bertanya dalam hatinya. Teknik kultifasi bawaan mencerminkan bawaan. Kata pendetaku dengan jengkel, seakan-akan tidak mengetahui apa itu teknik kultifasi bawaan adalah hal yang amat bodoh. Memang, Zhang Fan tidak tahu tentang teknik kultifasi bawaan, tetapi dia mengerti arti dari memantulkan bawaan. Setelah membandingkannya dengan teknik kultifasi yang tercatat di tablet giyok, dia akhirnya menyadari sesuatu. Meskipun Zhang Fan belum mengolah teknik kultifasi bawaan dan bahkan belum mempelajarinya secara menyeluruh, dia memiliki pemahaman yang baik tentang hal itu. Konsep yang dia dalami sebelumnya berasal dari kata-kata teknik kultifasi yang tercatat di prasasti batu. Meskipun dia tidak menghafalnya dengan saksama, namun mengalir di hatinya seperti mata air yang jernih saat dia memikirkannya. Membandingkan mantra penciptaan kayu yi bawaan dengan mantra penciptaan kayu yi bawaan, serta pemahamannya sebelumnya, Zhang Fan tercerahkan, dan keraguannya pun sirna. Yang disebut teknik kultifasi bawaan dan mencerminkan bawaan berarti bahwa teknik kultifasi bawaan dapat menyerapki spiritual kayu dan mengedarkannya dalam tubuh seseorang untuk membuang kotoran dan mempertahankan esensinya. Pada akhirnya, itu akan dikultifasikan menjadi esensi bawaan dari atribut yang sesuai. Mantra penciptaan kayu yi bawaan akan dikembangkan menjadi ki spiritual kayu yi bawaan. Dengan menggunakan ki spiritual kayu yi bawaan untuk menggerakkan kemampuan ilahi atribut kayu apapun, kekuatannya akan berlipat ganda dan akan memiliki fungsi tertinggi. Pada saat itu, Zhang Fan merasa sangat nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah hujan yang baik telah turun dari langit. Dengan ki spiritual kayu yi bawaan penciptaan kayu yi bawaan, perjalanannya ke sini tidak sia-sia. Dengan teknik kultifasi dewa, saat dia menyempurnakan ki spiritual kayu yang dirampasnya dari leluhur kurong menjadi ki spiritual kayu yi bawaannya sendiri, basis kultifasi atribut kayunya yang telah diabaikannya, akan meroket, dan akan memungkinkan baginya untuk mengejar basis kultifasi atribut apinya. Saat itu, akan mudah baginya untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir tahap akhir, dan tidak akan menjadi harapan yang berlebihan baginya untuk memasuki alam roh fenomenal dan alam keabadian. Teknik kultifasi bawaan Hahaha, hebat, hebat. Dengan keabadiannya yang sudah di depan mata, Zhang Fan sangat gembira hingga dia hampir berbicara tanpa berpikir. Dia bahkan menamparkan tablet biok itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Karena itu adalah harta karun tertinggi yang merekam teknik kultifasi bawaan, harta karun itu tidak terluka oleh serangan ceroboh Zhang Fan. Harta karun itu hanya bergetar sedikit sebelum kembali normal. Hah. Pada saat itu, mata Zhang Fan berbinar seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Matanya berkedip saat dia fokus pada kaki tablet. 1056. Hah. Apa ini? Barbarian Bull menggerakkan kepalanya, melihat ke atas dan ke bawah, tampak sangat ingin tahu. Kepala bantengnya yang awalnya megah tampak menyedihkan saat ini. Salah satu tanduknya hilang, dan yang lainnya tertancap miring di tanah. Jika dia menabraknya, tanduknya mungkin akan jatuh kapan saja. Di sisi lain, Man New sama sekali tidak merasakan sakit atau depresi. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Dia turut bertanggung jawab atas pembalasan dendam pertumpahan darah selama beberapa generasi, jadi tidak perlu disebutkan betapa puasnya dia. Jika bukan karena Zhang Fan, dia pasti sudah melompat mencari sapi untuk bersenang-senang dan merayakan tanpa hambatan. Namun, situasi saat ini juga tidak buruk. Meskipun tidak ada sapi, ada harta karun dan rahasia kuat leluhur kurong, yang cukup membuatnya bersemangat. Sebelum dia sempat menyadarinya, mata Zhang Fan berbinar. Dia menekan tangannya di kepala Man New dan mendorongnya menjauh. Ada lekukan berbentuk pola urat rumit pada lempengan batu itu. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, orang akan mengira itu adalah ukiran yang indah, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, orang akan merasa ukiran itu agak familiar. Dengan sebuah pikiran, Zhang Fan membalikkan tangannya, menyebabkan token kayu kuno itu jatuh ke tangannya. Dia memberi isyarat dengan token itu dan menemukan bahwa token itu sangat cocok dengan pola urat pada lempengan batu itu. Jelaslah bahwa harta karun itu diperoleh oleh leluhur kurong dari lempengan batu ini. Itu sesuai dengan harapannya, tetapi yang benar-benar menggerakkan Zhang Fan adalah tanah di bawah prasasti batu itu. Di sana, menyusul tamparan sebelumnya, lempengan batu itu berguncang, mengibaskan lapisan debu tipis, juga bubuk seperti serbuk gergaji yang berserakan di atasnya, membentuk sederetan lubang dalam yang tidak teratur. Lubang-lubang itu hanya setebal jari kelingking, tetapi dalamnya luar biasa. Masing-masing lubang bagaikan mata air spiritual yang memancarkan kis spiritual kayu yang melimpah. Saat pertama kali melihat lubang-lubang itu, Zhang Fan teringat akan akar-akar yang menjuntai seperti tirai dan akar-akar besar yang menyilang di tanah seperti jaring. Dari sudut pandang manapun, lubang-lubang itu tampak seperti tempat masuknya akar-akar leluhur kurong. Ketika Zhang Fan mengingat lampu hijau yang membuatnya gagal di saat-saat terakhir ketika ia menyalakan pohon belalang tua, matanya tak kuasa menahan membara dengan gairah. Dengan pikiran itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menempelkan telapak tangannya pada lempengan batu itu. Ledakan, debu dan serutan kayu dikabut. Setelah itu, awan-awan tampak terbelah dan menampakkan matahari. Sebuah bola cahaya hijau muncul dari dalam kabut kuning yang redup dan mewarnai semuanya dengan warna seperti batu giyok. Hualala! Suara samar air yang bergetar muncul di bawah monumen batu. Di depan Zhang Fan dan yang lainnya ada kolam kecil seukuran tong kayu untuk tiga orang mandi. Keempat dinding kolam kecil itu terbuat dari batu-batu sederhana dan tanpa hiasan yang mengelilingi batu giyok hijau bening. Setiap kali digoyangkan, kristal hijau kecil akan meluap dari kolam dan menyebar ke udara, berubah menjadi energi spiritual kayu yang melimpah. Itu saja. Cahaya ilahi di mata Zhang Fan bersinar terang, memancar sepanjang tiga inci. Panas yang membara seperti itu hampir bisa merebus genangan batu giyok hijau. Ki esensi kayu bawaan. Di belakangnya, Zhang Tao Ku juga pulih dari keterkejutannya dan bergumam dengan saleh. Kolam ini tidak penuh, tetapi hanya tersisa tiga lawan satu. Bahkan jumlah ini cukup untuk membuat seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan seperti ku Tao tercengang. Air kolam yang seperti giyok itu terbentuk dari ki esensi kayu yi bawaan yang berubah menjadi cairan. Itu adalah esensi kayu yi bawaan. Hanya kolam air ini saja sudah cukup untuk menyelamatkan Zhang Fan dari seratus tahun kultivasi keterampilan penciptaan kayu yi bawaan. Itu benar-benar mengerikan. Sebelumnya, jika Patriar Kurong tidak memperluas akarnya ke dalam kolam ki esensi kayu alami yang memberinya dukungan tak terbatas dan memberinya kesempatan hidup baru, ia tidak akan mampu memaksa Zhang Fan ke titik itu. Ia pasti sudah terbakar habis sejak lama. Saat memikirkan hal ini, Zhang Fan diam-diam senang karena dia telah bertindak cepat dan menghentikan kayu spiritual pengembalian asal tepat waktu. Jika kayu itu jatuh ke dalam lubang yang dalam, kayu itu akan dimakan oleh ki esensi kayu spiritual pengembalian asal. Pada saat kayu itu menemukan kolam ki esensi kayu yi bawaan, kayu itu akan menyerap semuanya. Kalau begitu, dia akan kehilangan segalanya dan dia akan mati. Anak muda, kamu benar-benar beruntung. Ini, ini, itu omong kosong. Pendeta tahu ku sangat iri. Setelah berpikir lama, dia masih menemukan ungkapan vulgar seperti itu yang paling tepat untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Melihat kumpulan ki esensi kayu yi bawaan, Zhang Fan pasti tidak akan membantahnya lagi. Jika itu omong kosong, biarlah. Yang penting adalah dia telah mendapatkannya. Hei, apa ini? Banteng biadab itu menjulurkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan melihat ke kolam. Sambil berbicara, ia menancapkan kukunya ke dalam kolam. Ah! Dalam sekejap, dua tangan, satu di depan dan satu di belakang, mendarat di tubuhnya pada saat yang sama. Kudao membidik kukunya, sementara Zhang Fan membidik kepalanya. Sambil menjerit, banteng biadab itu mundur dengan malu saat melihat orang yang memukulnya. Ia patuh dan minggir serta tidak berani bersuara. Zhang Fan dan pendeta tahu ku tidak peduli lagi pada banteng biadab itu. Mereka berdua melihat bintik hitam kecil yang mengambang di kolam. Inilah yang menarik perhatian banteng barbar. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Bintik hitam seukuran ibu jari itu perlahan terbang keluar dari kolam dan jatuh ke tangannya. Setelah melihatnya beberapa saat, dia bertanya, guruku, apakah Anda tahu apa ini? Titik hitam di tangan Zhang Fan tampak jauh lebih jelas daripada di kolam. Itu adalah benda bulat, 90% hitam dan berkarbonasi. Hanya ada kurang dari satu lapisan. Itu mengerut dan memiliki sedikit warna hijau. Samar-samar terlihat bahwa itu adalah sesuatu seperti benih. Saat benih itu ada di tangannya, Zhang Fan sudah memeriksanya. Tidak ada sedikitpun vitalitas di dalamnya. Mustahil untuk menghidupkan kembali pohon yang layu. Ia bertanya karena kebiasaan dan rasa ingin tahu. Ia tidak berpikir bahwa benih ini, yang telah kehilangan vitalitasnya, dapat berguna. Tanpa diduga, ekspresi ku tahu tiba-tiba menjadi serius ketika dia melihat apa yang ada di tangan lingsian. Dia dengan hati-hati mengambil benih dari tangan lingsian dan dengan hati-hati melihatnya sebentar. Setelah berpikir sebentar, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Nak, Kalau aku tidak salah, ini adalah embryo kayu bawaan. Janin kayu bawaan. Apa itu? Sebelum Zhang Fan sempat mengajukan pertanyaan, pendeta tahu ku melanjutkan, janin kayu bawaan adalah monster tanaman dengan esensi kayu bawaan Yi. Ketika mati, esensi kayu bawaan Yi-nya menyatu dengan sifat kayunya, dan itu adalah semacam. Harta karun yang langka. Ketika dia mengucapkan kata, harta karun langka, pendeta ku tahu sedikit ragu. Jelas, dia tidak menganggapnya akurat. Jika Anda dapat memelihara embryo kayu preheaven hingga bentuknya lengkap, embryo itu akan keluar dari embryo dan menjadi harta surgawi. Saya tidak tahu seberapa efektifnya, tetapi semuanya tergantung pada basis kultivasi, tubuh, dan tingkat energi intisari kayu preheaven Yi milik Gritter Demon. Ketika pendeta tahu ku mengatakan ini, Zhang Fan sedikit mengerti. Terus terang saja, apa yang disebut janin kayu bawaan dapat dipahami sebagai harta karun dalam proses pemeliharaan, tetapi ia ditakdirkan memiliki sifat kayu. Lalu mengapa seperti ini? Mungkinkah? Zhang Fan mengerutkan kening dan memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin itu yang Anda pikirkan. Sang Tao Isku membuat alasan, benih kayu busuk itu jatuh di sini, mengambil sumber daya dari janin kayu bawaan, dan menjadi dirinya sendiri. Embryo kayu bawaan sangat rapuh pada tahap awal, jadi wajar saja jika ia tidak dapat bersaing dengan benih yang kuat. Selain itu, karena kekurangan bawaannya, ia tidak menghasilkan harta apapun setelah bertahun-tahun. Sebaliknya, vitalitasnya hampir habis. Pendeta Tao Ku menggelengkan kepalanya dan menyerahkan janin kayu bawaan itu kembali kepada Zhang Fan. Ia berkata dengan rasa kasihan, simpan saja dulu. Mungkin akan ada kesempatan di masa depan. Jika kita datang beberapa tahun kemudian, saya khawatir janin itu akan kehabisan vitalitas. Sekarang, itu masih sebuah pikiran. Itu hanya sebuah pikiran. Zhang Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang yang tidak pernah puas bagaikan ular yang mencoba menelan gajah. Ada baiknya untuk berpikir. Panen kali ini tidak terbayangkan. Dunia belum lengkap, dan akan terus melimpah. Ini bagus. Setelah penundaan yang begitu lama, urat-urat biru di dahinya muncul dan berkedut dari waktu ke waktu, seolah-olah dia berada di bawah tekanan dan rasa sakit yang tak terbatas. Melihat otot-otot di wajahnya berkedut, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku perlu berkultivasi dalam isolasi untuk sementara waktu. Kalian. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Tauku berkata dengan tegas, Aku akan pergi bersamamu. Itu bagus. Lampu hijau di tubuh Zhang Fan berangsur-angsur menyala. Dia memotong simpul gordian dan berkata dengan tegas, Banteng Barbar, tinggallah di sini dan jaga dia. Hubumi aku jika kamu butuh sesuatu. Begitu suaranya berakhir, dia mencengkeram leher barbarian bull, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar. Begitu kembali ke tanah, Zhang Fan menjentikan lengan bajunya, dan lengan semesta bumi agung menyapu. Prasasti batu hijau giyok dan kolam esensi kayu yibawaan yang terbentuk oleh jalinan akar pohon menghilang pada saat yang sama, dan yang tersisa hanyalah lubang besar selebar ratusan meter, yang menempati area inti lembah musim semi-abadi. Pada saat yang sama, Zhang Fan sendiri juga menghilang. Begitu dia memasuki provinsi keluarga Zee, lapisan film kaki menyebar seperti lumut, menutupi tanah dan meresap ke dalamnya. Sekalipun menu yang menyaksikan tanpa daya ketika semua ini terjadi, dia tidak dapat menyadari sesuatu yang aneh. Begitu mudahnya. Setelah beberapa lama, barbarian bull menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya, siap untuk melanjutkan mencari murid-murid kurong yang kurang beruntung. Sekarang mereka benar-benar tercerai berai saat pohon itu tumbang. Jika dia tidak menghancurkan mereka, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya? Selama bertahun-tahun, dia telah diburu seperti cucu, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk melampiaskan amarahnya pada orang-orang yang tidak beruntung itu. Setelah melangkah dua langkah ke depan, barbarian bull sepertinya memikirkan sesuatu. Ia mengamati seluruh lembah musim semi-abadi dengan indera ilahi dan matanya. Ia ingin mengambil kembali tanduk banteng yang patah itu, tetapi itu hanya sebuah pikiran. Tak lama kemudian, tampaklah ekspresi aneh pada wajah bantengnya, di mana tandukku. Pada saat yang sama, di provinsi keluarga Zee. Tidak jauh dari prasasti suci keluarga Zee, kayu spiritual pengembalian energi mengumpulkan siklon spiritual di seluruh langit, menciptakan surga terbaik. Di satu sisi, Zhang Fan duduk bersilah. Di sampingnya terdapat kolam giok bening. Sebuah tanduk emas tergeletak dengan tenang di samping kolam. 1057. Waktu berlalu tanpa disadari. Di prefektur keluarga Zee, musim dingin berlalu dan musim semi datang dalam sekejap mata. Karena dia sangat ingin mencerna apa yang diperolehnya dari pertempuran dengan leluhur kurong agar dia tidak meledakkan naki spiritual kayu yang tiba-tiba, Zhang Fan mulai berkultivasi dalam pengasingan tanpa persiapan apapun. Ini adalah pertama kalinya dia mengolah keterampilan penciptaan kayu yibawaan. Dia memiliki setengah dari basis kultivasi leluhur kurong sebagai fondasi, kumpulan esensi kayu yibawaan untuk membantunya, dan cairan spiritual gui asal yang dipadatkan dari kayu spiritual gui asal adalah lapisan gula pada kue. Akar spiritual atribut kayu dalam tubuh Zhang Fan, yang telah tertidur selama ratusan tahun, terus-menerus dipelihara. Seperti pohon spiritual, ia berakar dan tumbuh, tumbuh kokoh dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Dalam tahun ini, semua ki spiritual dalam radius 500 km dari area tempat prasasti suci keluarga Zee Pusat di Lahap, dan urat-urat spiritual juga terkumpul. Gua surga abadi dan tanah yang diberkati di dunia fana pun tercipta. Ketika Ouyang Ming menoleh ke belakang setelah setahun, tempat itu telah berubah drastis. Ada siklon ki spiritual di langit yang sangat padat, kristal yang terbentuk seperti bintang di langit, dan cairan yang terbentuk seperti hujan yang tak pernah berakhir. Di tanah, di samping kayu spiritual asal gui, sosok Zhang Fan yang duduk bersilah sudah tidak ada lagi. Sosok itu digantikan oleh pohon raksasa yang rimbun dan penuh dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Saat keterampilan penciptaan kayu yibawaan beredar di tubuhnya, Zhang Fan tampaknya benar-benar berubah menjadi pohon. Dari benih yang tumbuh hingga cabang dan daun, ia menutupi sebagian langit dan bumi. Di bawah konversi keterampilan penciptaan kayu yibawaan, ki spiritual kayu yang ditinggalkan oleh keterampilan penciptaan kayu yibawaan diubah menjadi esensi kayu yibawaan Zhang Fan sedikit demi sedikit. Itu sangat tipis sehingga tidak dapat dilihat, tetapi berkumpul menjadi aliran deras yang terus tumbuh di tubuhnya. Hanya dalam waktu setengah tahun, bola lampu hijau yang dibentuk oleh ki spiritual kayu, yang dia pikir akan menjadi harta karun besar sekaligus masalah baginya untuk waktu yang lama, telah sepenuhnya lenyap dari antara alisnya. Di hadapan prasasti batu Jasper, pemahaman mengenai interaksi langit dan manusia bagaikan cahaya penuntun yang menuntun Zhang Fan berjalan lebih cepat dan lancar di jalur teknik penciptaan kayu kedua bawaan, dan dia melesat maju dengan gila-gilaan sepanjang jalan. Hanya karena ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi, barulah dia mampu menunjukkan efek sekuat itu. Dengan pertemuan kebetulan seperti itu di depannya, jika dia melewatkannya, dia tentu akan menyesalinya. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Fan bahkan tidak perlu berpikir saat ia terus berkultivasi. Ki spiritual yang diserap dari dunia luar tidak cukup bahkan di alam roh yang diberkati seperti itu. Jadi, cairan spiritual yimu alami adalah pilihan terbaik. Cairan spiritual ini hampir secara khusus dibuat untuk seni penciptaan kayu yibawaan. Menyerap semuanya akan menghemat seratus tahun kerja kerasnya. Sudah berapa tahun dia bercocok tanam? Baginya, seratus tahun kerja keras adalah angka yang sangat besar, maka dia tidak ragu sedikitpun. Jika leluhur kurong mengetahui bahwa Zhang Fan benar-benar menggunakan cairan spiritual yimu alami untuk kultivasinya, dia pasti akan mati karena marah lagi. Hanya Tuhan yang tahu bahwa dia enggan menggunakan harta karun ini selama bertahun-tahun. Selain ketika dia sedang bingung, dia tidak berani menggunakannya kecuali dia dalam situasi hidup dan mati. Kerja keras selama seratus tahun itu ibarat surga bagi Zhang Fan, tapi bagi leluhur kurong, belum lagi seratus tahun, bahkan sepuluh ribu tahun itu tidak ada apa-apanya baginya. Dengan konsep waktu yang berbeda, orientasi nilai seseorang juga akan berbeda. Zhang Fan menyerap cairan spiritual itu dengan kesadaran penuh. Cairan spiritual di kolam itu hanya sepertiga dari jumlah saat puncaknya. Dalam setengah tahun berikutnya, cairan itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tampak seperti kunang-kunang yang memenuhi langit dan memasuki pohon besar yang tumbuh semakin tinggi dari hari ke hari. Suatu hari, setahun kemudian, tetes terakhir cairan spiritual di kolam berubah menjadi warna hijau tua dan menghilang ke dalam dedaunan hijau pohon besar di sampingnya. Ketika tetes terakhir cairan roh menghilang, kolam yang kering itu langsung retak dan pecah. Serbuk batu dalam jumlah besar menumpuk di satu tempat. Pada saat yang sama, tiga tetes cairan spiritual Qigui Yuan yang baru saja terkondensasi pada tiga daun pohon spiritual Qigui Yuan juga terbang ke pohon besar seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Siklon di langit itu tiba-tiba tenggelam, seolah-olah ada jurang tak berdasar di pohon besar itu, dengan kekuatan melahap yang tak terbatas. Dengan suara keras, siklon itu melahap segalanya. Seolah-olah telah makan terlalu banyak, tempat di mana pohon mengjulang tinggi itu berada tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah ruang itu sendiri terdistorsi. Seiring berjalannya waktu, setiap daun dan setiap cabang perlahan menutup dan menyatu. Kemudian, mahkota dan batang pohon mulai runtuh dan perlahan memudar. Akhirnya, sebuah sosok yang duduk bersila perlahan muncul di batang pohon. Semakin jelas sosok itu, semakin kabur batang pohon itu. Akhirnya, Zhang Fan membuka matanya. Pada saat yang sama, pohon besar itu memudar seperti gelembung. Benar-benar, sebuah ilusi. Apakah itu benar-benar perwujudan pohon besar, atau perwujudan pikiran? Bahkan saat ini, Zhang Fan tidak yakin. Teknik penciptaan kayu yi bawaan layak disebut sebagai teknik kultivasi alami. Aspek ajaibnya bukan hanya karena ia dapat memantulkan dunia alami dan memadatkan esensi alami, tetapi lebih ajaib lagi bahwa selama proses kultivasi, ia seperti telah menjadi pohon, dan seseorang akan mampu memahami jenis kehidupan lain di bawah hantaman angin dan hujan atau sinar matahari yang bersinar. Dengan pemahaman yang nyata seperti itu, akumulasi kekuatan spiritual lebih baik daripada akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan itu merupakan peningkatan yang mendasar. Setelah beberapa saat, Zhang Fan berhenti mendesah dan perlahan berdiri dari tanah. Pada saat ini, penampilannya berbeda dari saat dia baru saja selesai berkultivasi. Saat itu, ia berdiri gagah perkasa, seakan-akan dirinya adalah eksistensi pohon surgawi dan kayu bumi, yang mampu menopang langit dan bumi, serta meluas tanpa batas. Itu adalah ilusi setelah peningkatan besar dalam kultivasi. Setiap kali ini terjadi, akan ada perasaan kekuatan tak terbatas seolah-olah dunia sedang diinjak-injak di bawah kakinya. Perasaan ini tidak diragukan lagi memabukkan. Saat itu, cahaya di matanya hampir dapat menyapu seluruh negara bagian keluarga si. Seiring berjalannya waktu, cahaya itu perlahan memudar, menyatu, dan akhirnya menjadi biasa dan jauh. Sekarang melihatnya lagi, Zhang Fan berdiri di sana dengan tenang, seperti pohon tua yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pohon itu tidak tinggi, tidak tebal, dan bahkan cabang serta daunnya tidak rimbun. Ada banyak pohon seperti ini di pegunungan yang dalam dan hutan yang lebat. Namun, untuk pohon setua itu, Anda mungkin tidak akan pernah tahu sudah berapa lama pohon itu ada, dan akan berapa lama lagi pohon itu akan tetap ada. Kekuatan dahsyat macam apa yang tersimpan di batang pohon yang tampak biasa saja itu. Inilah integrasi sesungguhnya dengan alam, kembali ke alam. Apa yang disebut konvergensi esensi bawaan dan kembali ke alam hanyalah semacam penekanan paksa. Niat yang disengaja semacam ini sendiri merupakan ejekan terhadap empat kata, kembali ke alam. Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa banyak yang diperoleh Zhang Fan kali ini. Dia sendiri tidak menyangka bahwa kultifasi tertutup darurat yang menguraski spiritual kayu akan memiliki hasil seperti itu. Selama tahun ini, Zhang Fan telah menyentuh penghalang itu berkali-kali. Dia benar-benar merasa bahwa selama dia berhasil menembusnya dan melewatinya, dia akan memasuki alam yang benar-benar baru, tahap akhir dari Nas Jensol. Sejak saat itu, ia akan benar-benar berdiri di puncak dunia manusia, menghadap sungai, diam-diam memperhatikan awan bergulir dan bergerak, serta mengikuti kata hatinya. Saat itu, ia hanya tinggal selangkah lagi dari jalan keabadian yang selalu diimpikannya. Sejak saat itu, hidup dan mati tidak lagi ditentukan oleh takdir, tetapi oleh dirinya sendiri. Ia akan terbebas dari keterbatasan alami tubuh dan memasuki dunia yang benar-benar baru. Tinggal selangkah lagi. Benar sekali. Selama tahun ini, ia memiliki banyak sekali kesempatan untuk menyentuh penghalang dan benar-benar merasakan dunia luar. Setelah mengalami banyak kegagalan, Zhang Fan tidak patah semangat. Sebaliknya, ia justru merasa gembira dan bersemangat. Mampu menyentuh penghalang berkali-kali membuktikan bahwa setelah ia mengembangkan keterampilan penciptaan kayu yibawaan, kayu dan api saling melengkapi. Ia memang telah mencapai alam di mana kesuksesan datang secara alami. Asal dia menerobosnya dengan kekuatan, dia akan mampu menerobosnya dengan satu serangan. Itu hanya masalah waktu dan kekuatan. Dengan akumulasi 8 hingga 10 tahun, atau kembali ke sekte karakteristik Dharma dan menggunakan kondisi unik di sana, ia akan mampu mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Banyak sekali orang jenius yang tak tertandingi, orang-orang berbakat yang tak tertandingi, dan orang-orang luar biasa yang telah berkultivasi dengan keras selama seribu tahun, tetapi tetap tidak dapat mengejarnya. Zhang Fan mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini berkat keberuntungan besar, kesempatan besar, kerja keras, dan tekad yang kuat. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut mengacak-acak rambut dan pakaiannya. Berdiri di tengah angin, dia mengulurkan tangannya dengan lembut dan memegang sehelai angin. Rasanya seperti dia sedang memegang seluruh dunia. Anda akhirnya mencapai langkah ini. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di telinganya. Zhang Fan perlahan berbalik dan melihat kutau muda, yang memiliki ekspresi emosi yang tak berujung di wajahnya. Dulu, saat mereka bertemu, dia hanya berada di level pembentukan fondasi. Seorang kultifator pembentukan inti sudah cukup untuk membuatnya sangat takut. Sekarang, sepertinya dia bisa menghancurkannya dengan satu jari. Dunia telah berubah. Setelah saling memandang sebentar, Zhang Fan tersenyum dan berkata, Kutua, ayo kita kembali. Naschen Sol tahap akhir. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan tanduk banteng emas terbang ke tangannya. Kemudian, Zhang Fan melangkah maju dan menghilang dari dunia prefektur Xi bersama Tao Isku. Tiga hari kemudian, laut kembali tenang. Laut tampak seperti tertidur lelap. Airnya biru dan tidak ada riak sedikit pun. Di luar Pulau Witeret, seorang pria dan seekor banteng menyeberangi lautan di atas ombak. Men Miu menggendong Zhang Fan di punggungnya. Dia tampak sangat bahagia, seolah-olah dia telah memakan buah ginseng. Dia memang pantas untuk bahagia. Saat ini, dua tanduk banteng di kepalanya tampak megah seperti sebelumnya. Dia tidak tampak menyedihkan dan cacat seperti sebelumnya. Kedua tanduk ini sekarang dapat disebut harta Dharma. Melihat bahwa Men Miu telah memberikan sumbang si yang besar kali ini dan kekuatan laut dan sungai yang terbalik sungguh dahsyat, Zhang Fan berupaya keras memurnikan dua tanduk banteng itu menjadi harta Dharma dan menyambungkannya kembali dengan daging dan tulangnya. Dengan cara ini, tidak hanya cantik, tetapi juga menambah kekuatan. Di hidung Barbarian Bull, ada cincin logam yang berkilau. Cincin itu bergoyang mengikuti gerakannya, yang menegaskan identitasnya sebagai banteng domestik. Keluarganya telah terbalaskan dendamnya, dan ambisi tunggangannya cemerlang. Men Miu sangat gembira karena bunga-bunga akan tumbuh di wajah bantengnya. Zhang Fan yang sedang berbaring di punggung Men Miu tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia bangkit dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Pulau Layu telah menyusut menjadi titik yang tidak mencolok di belakangnya. Saat laut naik dan turun, pulau itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Saat menginjak ombak, mereka tiba-tiba pergi jauh. Dalam sekejap, seorang pria dan seekor banteng menghilang dari laut. 1058 Matahari merah terbit perlahan di sebelah timur, dan di permukaan laut yang tenang, ia mewarnai laut dengan sisik-sisik emas tak berujung dengan warna-warna indah. Itu indah dan tak tertandingi. Namun, di laut beberapa kilometer jauhnya, ada pemandangan lain. Air lautnya keruh, hitam pekat, ombaknya mengamuk dan bergulung-gulung, seakan-akan laut sedang mengamuk hebat dan memperlihatkan keagungannya kepada langit dan bumi. Dari situasi matahari terbit, tidak sulit untuk mengetahui bahwa saat itu belum waktunya badai melanda langit dan bumi, dan gemuruh laut adalah gempa bumi dahsyat yang terjadi di dasar laut. Pergerakan kerak bumi merupakan bencana alam yang amat mengerikan di bumi, dan di laut dalam, itu bagaikan gemuruh yang tak berujung, sangat menakutkan. Di langit dan di bumi, hanya ada satu lautan yang tetap tenang seperti sebelumnya, seolah-olah gempa di kedalaman laut sama sekali tidak dapat memengaruhi ketenangan permukaan laut, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan segalanya. Laut yang tenang itu bukannya tidak bergerak, tetapi dalam sekejap mata, ia telah melintasi ratusan kilometer lautan. Dalam lautan yang mengamuk tanpa batas itu, ia bagaikan jalan yang lurus dan tenang, yang mengarah langsung ke kejauhan. Di tengah laut ini, Men Niu melangkah maju dengan santai, dan gerakan-gerakannya sungguh-sungguh memancarkan keanggunan. Saat ia berjalan di atas ombak, ia menutup mata terhadap amukan laut di sekitarnya, dan ia menggelengkan kepalanya dengan puas. Sekarang ia semakin terampil dalam menggunakan cincin hidung, dan bukan hanya penampilannya yang cukup menyenangkan di matanya, kekuatannya benar-benar luar biasa. Aku, Men Niu, adalah tunggangan yang hebat. Dalam imajinasinya, Men Niu berdiri di puncak sekelompok gunung, mendengus puas, dan meraungkan kalimat seperti itu, dan perasaan itu membuatnya merasa bahagia sampai menggelegak. Memikirkan klimaksnya, Men Niu menjadi semakin puas diri, tetapi dia tidak menyadari bahwa di punggungnya, Zhang Fan sedikit mengernyit. Dengan kekuatannya, begitu dia melangkah keluar dari lautan yang mengamuk ini, dia menyadari bahwa gempa bumi di kedalaman laut bukanlah fenomena alam, tetapi semacam binatang iblis atribut air yang tangguh yang sedang mengaduk-aduk ombak. Melalui penghalang laut, Zhang Fan bahkan bisa merasakan semacam kenikmatan, seolah-olah dia tiba-tiba terbebas dari semacam penghalang dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia hanya sedikit mengernyit, dan tidak berniat ikut campur. Binatang iblis bertipe air yang membuat masalah itu berada di alam iblis besar yang berubah bentuk. Ini bukan apa-apa, selama binatang itu tidak datang mencari masalah, Zhang Fan tidak akan mempermasalahkannya. Dengan barbarian bull, sang banteng ilahi penekan laut, sebagai pemimpin mereka, bagaimana mungkin gempa dasar laut dapat memengaruhi mereka. Zhang Fan hanya memikirkannya sejenak dan kemudian melepaskan masalah ini. Segera setelah itu, sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya. Penatuaku, apakah Anda baik-baik saja? Setelah meninggalkan pulau Witeret Glory, tiga bulan telah berlalu. Awalnya, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, Zhang Fan merasa semakin aneh. Selama kurun waktu ini, Ku Tao terlalu pendiam. Biasanya, setelah pertempuran yang sulit dan membuahkan hasil, pendeta Tao akan menunjukkan untung dan ruginya. Bahkan jika tanggapan Zhang Fan benar, dia tetap akan mengkritiknya. Ini adalah kebiasaan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun di bawah bimbingan guru dan temannya. Zhang Fan benar-benar merasa sedikit aneh ketika dia tiba-tiba kehilangan kebiasaan itu. Tidak apa-apa. Suara Ku Tao terdengar, terdengar sangat tenang. Hem. Alis Zhang Fan berkerut lagi, dan dia menjadi semakin curiga. Tepat saat dia akan melanjutkan pertanyaannya, dia menyadari bahwa dia telah keluar dari lautan yang mengamuk tanpa disadari. Matanya tiba-tiba terbuka, dan laut di bawah langit yang cerah tampak sangat indah. Tepat di depannya, keindahan dan ketenangan yang langka ini dipecahkan oleh suara gemuruh, yang langsung menarik perhatian Zhang Fan. Sayang. Di taman bodi, Ku Tao mendesah diam-diam dengan sentuhan emosi yang kompleks di matanya. Wah, wah, kamu masih belum mengerti. Hanya jika tidak ada kejahatan di hatimu, kamu tidak akan terpengaruh. Kamu masih perlu memahaminya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Sepanjang jalan, Zhang Fan perlahan-lahan mendekati alam yang pernah dicapainya di masa lalu. Pada titik ini, sudah bukan saatnya lagi kata-kata memiliki pengaruh. Saat ini, perhatian Zhang Fan tertarik oleh ledakan energi spiritual yang jauh dan dia tidak menyadari niat Ku Tao. Beberapa mil jauhnya, teriakan halus samar-samar terdengar dari permukaan laut. Segera setelah itu, bayangan virtual yang terbentuk oleh kondensasi ki spiritual tiba-tiba muncul. Bayangan itu melintasi ruang dan kemudian menerkam ke bawah. Dengan ledakan keras, area air laut yang luas meledak. Ini hanyalah kekuatan dari level penyelesaian. Biasanya, Zhang Fan bahkan tidak akan mengedipkan mata. Namun, apa yang ada di hadapannya berbeda. Hah! Ekspresi Zhang Fan berubah seolah teringat sesuatu. Dia menekan punggung meniu. Setelah periode waktu ini, kerjasama antara Barbarian Bull dan Zhang Fan menjadi semakin diam-diam. Zhang Fan hanya memberinya petunjuk, dan dia langsung mengerti. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tetap patuh menyatukan auranya, dan menyelinap ke tempat di mana ki spiritual telah meletus. Dengan tingkat kultifasi meniu, seorang kultifator tingkat asli biasa mungkin bukan lawannya. Jika dia ingin menyelinap masuk, bagaimana lawannya bisa mendeteksinya? Zhang Fan tidak mempedulikannya. Dia mengerutkan kening dan mulai berpikir. Sebelumnya, dia melihat dengan jelas bahwa siluet binatang iblis yang terbentuk dari energi spiritual itu adalah burung iblis besar berelemen api. Cabang-cabangnya berwarna putih dan cakarnya berwarna merah terang. Kedua kakinya yang ramping dan sayapnya yang terbuka juga berwarna merah terang seperti api. Seolah-olah ada api yang berkobar di tempat-tempat ini. Hal ini dikarenakan kultifator yang menggunakan metode ini tidak cukup kuat. Jika tidak, tempat-tempat ini akan selalu terbakar dengan api yang melampaui puncak api biasa. Alasan mengapa Zhang Fan begitu yakin adalah karena dia terlalu akrab dengan burung iblis ini. Flamingo Dharma yang diandalkan oleh kakek buyutnya, pahlawan generasinya, Zhang Lai, adalah flamingo. Tidak apa-apa jika hanya itu. Zhang Fan paling-paling hanya akan mengangkat alisnya dan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, itu hanyalah seni manifestasi. Dia bahkan pernah melakukan sesuatu seperti naga langit purba sebelumnya, apalagi seekor flamingo. Itu benar-benar tidak berarti apa-apa. Apa yang sebenarnya ia pedulikan adalah saat itu, ia merasa seperti sedang menghadapi Dharma flamingo. Tentu saja, ini hanya ilusi. Setelah tertegun sejenak, dia segera menyadari bahwa ini disebabkan oleh seseorang yang telah mempelajari metode burung flamingo dalam mengubah energi spiritual secara ekstrim. Zhang Fan juga tahu metode ini. Para pengikut sekte karakteristik Dharma mewarisi Dharma binatang iblis yang kuno dan tak terlupakan. Mereka mengandalkannya untuk berdiri di antara sekte-sekte teratas di sembilan negara bagian. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar tingkat kultivasi mereka berada di atas Dharma. Setidaknya, itu terkait erat dengan Dharma. Bahkan dengan pertemuan luar biasa Zhang Fan, jika ia kehilangan Dharma Gritsun Golden Crow, kekuatannya akan langsung turun beberapa level. Ia tidak akan mampu mencapai levelnya saat ini. Oleh karena itu, ketika beberapa murid sekte karakteristik Dharma mengajarkan teknik kepada murid yang tidak dapat mewarisi Dharma, mereka akan menggunakan pemahaman mereka sendiri tentang Dharma untuk menciptakan metode transformasi energi spiritual. Ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan Zhang Lai sebelumnya. Bagaimanapun, kakek Zhang Fan, Zhang Yuan Tu, juga seseorang yang tidak dapat mewarisi Dharma. Setelah Zhang Fan memulai jalur kultivasinya, lelaki tua itu juga mengajarinya teknik transformasi flamingo yang dipelajarinya dari Zhang Lai. Akan tetapi, Zhang Fan memiliki Gritsun Golden Crow di dalam tubuhnya, dan dia belum mempelajari wujud Dharma dari wujud Dharma, jadi bagaimana mungkin dia bisa terganggu oleh trik sekecil itu. Meskipun dia telah mempelajarinya, dia tidak pernah menggunakannya sekalipun. Karena kekuatannya meningkat, dia tentu tidak akan tertarik dengan metode seperti itu. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Dalam hal teknik transformasi flamingo, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melampaui teknik yang diciptakan oleh Zhang Lai. Persis seperti apa yang dilihatnya. Dek, Dek, Dek. Tanpa disadari, detak jantung Zhang Fan bertambah cepat, sedemikian rupa sehingga seakan-akan mengalir keluar dari tubuhnya. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Dalam sekejap mata, Mennyu tiba di tempat energi spiritual meledak. Dia berhenti. Dia begitu dekat, tetapi tidak seorang pun di kerumunan memperhatikannya. Pada saat ini, Zhang Fan menenangkan pikirannya. Dengan ekspresi rumit dan rasa tidak nyaman yang langka, dia melihat situasi tersebut. Tingkat kultivasi orang-orang yang ia lawan tidaklah tinggi. Bahkan tingkat kultivasi tertinggi dari tahap pembentukan inti tidak muncul. Mereka semua adalah penggarap dasar. Hanya ada lima atau enam orang di kedua sisi. Yang paling menarik perhatian adalah seorang gadis muda yang cantik dan lembut. Gadis itu tampak berusia dua puluhan. Auranya ceria dan bersemangat. Dia tidak tampak menua, tetapi lebih seperti dia benar-benar setua itu. Dia mengenakan jubah kuning muda, yang membuatnya tampak anggun dan riang di tiup angin laut. Namun, temperamen ini sangat berbeda dari ekspresinya saat ini. Gadis itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Wajahnya penuh dengan kekeras kepalaan. Dia memegang pelat logam erat-erat di tangannya dan tidak bersuara. Di seberangnya, ada lima pria yang mengambang di permukaan laut. Pria di depannya tampak setengah bayah. Empat pria di belakangnya tampak lebih muda. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda, tetapi sudut-sudut pakaian mereka disulam dengan motif burung flamingo yang sama. Pakaian gadis itu juga memiliki pola seperti itu. Tatapan mata Zhang Fan langsung menyapu tubuh gadis itu. Dia tidak peduli dengan sikap keras kepala gadis itu. Yang menarik perhatiannya adalah kilatan warna putih sesekali di matanya. Ada juga aura iblis samar di tubuhnya. Itu tampaknya bukan hasil kultivasi, tetapi lebih seperti aura garis keturunannya. Dia bukan manusia seutuhnya. Aku khawatir dia punya garis keturunan binatang iblis. Zhang Fan mengangkat alisnya dan meletakkannya. Ketika dia melihat pelat logam di tangannya, dia akhirnya tergerak. Ini. Tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar, yang membuat Man Niu merasa aneh. Man Niu pernah melihatnya sebelumnya. Zhang Fan bisa tetap tenang bahkan saat menghadapi makhluk mengerikan seperti leluhur kurong, jadi mengapa dia kehilangan ketenangannya di depan gadis kecil yang tidak mencolok ini. Tentu saja, Man Niu tidak berani menanyakan hal ini. Dia berpura-pura pendiam dan mulai menebak-nebak dalam hatinya. Dia tentu saja tidak tahu betapa terkejutnya Zhang Fan saat melihat pelat logam itu. Pola pada pelat logam itu tidak rumit. Itu hanya gambar seekor flamingo yang sedang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Singkatnya, itu adalah senjata roh yang langka. Kalau dipikir-pikir, jurus perubahan bentuk tadi dilakukan oleh gadis itu melalui pelat logam. Lebih dari seratus tahun yang lalu, dia tidak lagi peduli dengan benda seperti itu. Namun, teknik pemurnian yang unik pada benda itu membuat pupil Zhang Fan mengecil saat melihatnya. Tidak ada alasan lain selain karena terlalu familiar. Guru 1059 Guru Dalam kegusarannya, Zhang Fan hampir berkata tanpa berpikir. Mengingat pengalamannya selama bertahun-tahun dan kurangnya lawan yang ditemuinya dalam beberapa tahun terakhir, jarang baginya untuk kehilangan ketenangannya seperti ini. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa membuatnya memanggil guru dengan sukarela. Bahkan pendeta tahu hanyalah seorang guru dan teman. Hanya Han Hao, yang telah menuntunnya ke jalan keabadian dan membantunya melewati masa-masa tersulit, yang layak menyandang gelar ini. Token yang digenggam erat oleh gadis itu di tangannya adalah hasil karya Han Hao yang telah menghilang selama lebih dari seratus tahun. Para ahli penempaan senjata di dunia telah berkecimpung dalam penempaan senjata selama bertahun-tahun. Masing-masing memiliki kecerdikan dan metode uniknya sendiri. Jika itu adalah karya orang lain, bahkan seorang penipu seperti Zhang Fan tidak akan dapat mengenalinya sepenuhnya. Namun, Han Hao berbeda. Jalur penempaan senjata Zhang Fan pertama kali diajarkan oleh Han Hao. Satu-satunya warisan lengkap penempaan senjata yang pernah diterimanya juga diajarkan secara pribadi oleh Han Hao. Jika ada orang yang memiliki pengaruh terbesar pada gaya penempaan senjatanya, itu pasti Han Hao. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengenali bahwa medali logam burung api itu ditempa oleh Han Hao sendiri. Zhang Fan datang untuk memperhatikan pertempuran ini yang di matanya hanyalah permainan anak-anak. Awalnya dia datang untuk teknik perubahan bentuk burung api, tetapi hal pertama yang dia terima adalah berita tentang tuannya, Han Hao. Sejak dia kembali ke sekte, dia tidak pernah menyerah untuk mencari Han Hao. Namun selama bertahun-tahun ini, bahkan dengan sumber daya sekte karakteristik Dharma, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak ada berita sama sekali. Sekarang setelah dia tiba-tiba menemukan petunjuk, Zhang Fan tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya. Itu tidak bisa lebih alami. Jika orang-orang yang tidak jauh dari sana memiliki kultifasi Naschen Sol Venerable, saat itu saja sudah cukup untuk menemukan jejak Zhang Fan. Sayangnya, mereka hanyalah penggarap pendirian Yayasan dan tidak menyadari sesuatu yang aneh sama sekali. Bibi, jangan keras kepala. Burung api tidak terbiasa berurusan dengan orang-orangmu sendiri. Di seberang gadis itu, lelaki parubaya yang menjadi pemimpinnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah sambil melihat ombak di laut di bawah kakinya dan bui putih yang terbentuk. Melihat usia gadis itu, jelaslah bahwa usianya bahkan tidak setengah dari usia pria parubaya. Tanpa diduga, dia sebenarnya lebih tua darinya. Saat suara lelaki setengah baya itu terdengar, gelombang panas menyebar di udara. Itu adalah akibat dari teknik perubahan bentuk flamingo. Tak perlu dikatakan lagi, mereka yang menjadi sasaran serangan itu tentu saja adalah pria parubaya dan keempat pemuda di belakangnya. Namun, tidak ada kemarahan dalam kata-kata pria parubaya itu. Sebaliknya, ada sedikit ketidakberdayaan dan rasa kasihan. Saya. Wajah gadis kuning muda itu berubah antara hijau dan putih. Dia menggenggam tablet api arden lebih erat, sampai ujung jarinya memucat. Heng, aku tidak akan kembali. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahinya. Wajah gadis itu memerah, dan dia meludah bajingan itu. Bagaimanapun, dia masih gadis muda. Mungkin dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang, atau mungkin dia tidak bisa memikirkan kata-kata makian, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa memanggilnya bajingan. Keputus asaan tampak di wajah pria parubaya itu ketika mendengar ini, dan keempat pemuda di belakangnya menunjukkan ekspresi canggung. Mereka menghindari tatapan wanita itu, menunjukkan rasa bersalah mereka. Bibi, kamu harus kembali. Sambil menarik nafas dalam-dalam, mata pria parubaya itu dipenuhi dengan rasa sakit, tetapi makna di balik kata-katanya tegas. Bibi, jika kamu tidak menikahi Wu Tai, aku khawatir keluarga sang kita tidak akan selamat dari malapetaka ini. Kamu juga tahu bahwa musuh keluarga sang kita adalah Naschen Sol Perfected One. Sebelum nenek pergi berhibernasi, dia memperkirakan bahwa dia sudah hampir pulih. Jika orang itu datang ke rumah kita, bagaimana keluarga sang bisa melarikan diri? Menjelang akhir, wajah pria parubaya itu dipenuhi ketakutan, dan dia tidak dapat lagi menahannya. Meskipun dia, Heng, adalah murid nomor satu dari generasi ketiga dalam keluarga, dia hanya berada di level pendirian yayasan. Pikiran tentang jiwa baru lahir yang agung dan perkasa yang namanya biasanya sulit diketahui akan datang ke pintu mereka, ketakutan yang dia rasakan dapat dibayangkan. Setelah selesai berbicara, Heng terdiam, begitu pula keempat pemuda di belakangnya. Bahkan gadis kuning muda yang keras kepala itu tidak mengatakan sepatah katapun. Suasana tiba-tiba menjadi stagnan. Tetes, tetes. Suaranya sangat lembut dan halus. Bahkan dengan pendengaran Zhang Fan, dia hampir tidak dapat mendengarnya. Tanpa disadari, dua garis air mata bening sudah menggantung di wajah halus gadis itu. Air mata itu mengalir di pipi dan dagunya, lalu menetes ke laut. Zhang Fan mendengar suara air mata menetes ke laut, tetapi kelima orang di seberang gadis itu melihatnya dengan jelas. Tanpa sadar, mereka menoles serempak, malu menghadapinya. Sebagai seorang pria yang berkultivasi untuk menjadi abadi di dunia manusia, ia harus bergantung pada payudara wanita untuk menjamin reproduksi keluarganya dan kehidupannya sendiri. Apakah tidak ada rasa malu dalam hal itu? Dia, bisakah dia benar-benar membantu kita? Setelah sekian lama, suara ragu-ragu terdengar dari mulut gadis itu. Ada sedikit harapan dan tekat di dalamnya. Di satu sisi adalah keluarga yang melahirkannya, dan keluarga yang telah menemani dia sejak kecil. Di sisi lain adalah nasib dan masa depannya sendiri. Upayanya sebelumnya untuk melarikan diri didasarkan pada instingnya, tetapi ketika Zhang Heng menempatkan kepentingan utilitarianismenya yang tak terselubung di depannya, gadis itu tidak dapat lagi melarikan diri. Kakek Wu Tai, Master Roh Hitam Sempurna, adalah master jiwa baru lahir sempurna. Dia tentu tidak akan takut pada orang itu. Karena kita adalah saudara, dia pasti akan membantu kita. Heng berkata hampir tanpa ragu. Dia sudah terbiasa dengan hal itu seolah-olah dia sudah berlatih berkali-kali. Memang, berkali-kali, dia telah mengucapkan kata-kata yang sama kepada dirinya sendiri berkali-kali, dan begitu pula para tetua di klan. Namun, tidak peduli berapa kalipun dia mengulanginya, dia tidak dapat menyembunyikan keraguan di hatinya. Benarkah seperti itu? Mereka berdua adalah Naschen Sol Perfected Master, dan Perfected Master Black Spirit telah terkenal selama bertahun-tahun. Mungkin dia tidak akan takut pada orang itu, tetapi apakah dia akan bertarung melawan seorang ahli dengan level yang sama demi bibinya, seorang gadis kecil? Paling-paling dia akan melindungi bibiku, kan? Menurut pemahaman Heng tentang dunia kultivasi, seharusnya begitu. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak tahu dari awal hingga akhir mengapa Wu Tai ingin menikahi bibinya, juga tidak tahu posisi bibinya di hati Master Sempurna Roh Hitam, dia tidak akan mempercayai omong kosong seperti itu sama sekali. Heng sangat paham bahwa Wu Tai terkenal sebagai orang yang bejat. Dia sendiri berada di tahap awal pembentukan inti, dan dia memiliki perlindungan dari seorang Master Jiwa baru lahir yang sempurna. Akan menjadi lelucon yang lengkap jika mengatakan bahwa dia kekurangan wanita cantik. Jumlah wanita di kamarnya yang lebih cantik dari bibinya mungkin tidak kurang dari dua digit. Namun hatinya sudah bulat untuk mencari jodoh. Terlebih lagi, murid dari Master Sempurna Black Spirit secara pribadi pergi ke keluarga Zhang untuk menyampaikan berita tersebut. Dari sini, dapat dilihat bahwa Master Sempurna Black Spirit juga mengetahui hal ini dan memperhatikannya. Ini adalah harapan satu lawan satu, sebuah kebetulan. Pada akhirnya, betapapun tidak dapat diandalkannya harapan itu, ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Zhang. Zhang Heng mengatupkan giginya dan memaksakan diri untuk tidak menatap wajah sedih gadis muda itu. Dia berbicara tentang hal terakhir yang membuat hatinya patah, Bibi, tujuh hari yang lalu, kami kehilangan kontak dengan semua murid keluarga Zhang di luar. Apa? Gadis itu berteriak kaget, tangan kecilnya menutup mulutnya, dan wajahnya langsung memutih. Di dunia kultivasi yang berbahaya, hilangnya satu atau dua orang tidak terlalu berarti. Namun, kehilangan kontak dengan mereka semua hanya bisa membuktikan bahwa seseorang telah mengincar mereka. Terlebih lagi, kekuatan orang tersebut begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak dapat mengirim pesan sebelum mereka meninggal. Orang itu, sudah datang. Jika dilihat dari waktu, seharusnya sudah waktunya. Perkataan Heng tadi sepertinya telah membuat Heng mengambil keputusan. Sambil berlutut di udara, dia menatap gadis itu dan berkata, Bibi, aku mohon, ikutlah dengan kami. Keempat orang di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Bibi, aku mohon padamu. Bagaimanapun, mereka masih muda, dan usia mereka hanya sebaya dengan gadis itu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah keempat orang itu memerah dan mereka menundukkan kepala. Aku, aku. Gadis itu menggigit bibirnya dengan giginya yang seputih salju, dan jejak warna merah yang memikat merembes keluar. Melihat pemandangan ini, bahkan Men Niu pun tidak tahan lagi. Dia mendengus dan berkata, telur lunak. Kalian semua telur lunak. Jarang sekali Zhang Fan tidak memberinya pukulan. Sebaliknya, dia menganggupkan kepalanya sambil berpikir keras. Betapa bodoh dan naifnya menaruh harapan klan pada dada seorang gadis. Di mata Zhang Fan, angan-angan dalam hati Hang sama sekali tidak ada nilainya. Jika itu dia, dia akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga semangat pemberani bagi klan. Pada saat yang sama, dia akan mewariskan keturunan masa depan untuk bangkit kembali. Selain itu, dia hanya bisa menyerahkannya pada kehendak surga. Jika saja di lain waktu, jika identitas gadis itu dan pelat logam di tangannya tidak membuatnya curiga, Zhang Fan pasti sudah langsung bergerak. Dia akan membunuh atau mengusir kelima sampah itu, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Namun, sekarang dia tidak mau melakukan itu. Sebaliknya, dia duduk diam di punggung meniu dan memperhatikan perkembangan situasi. Aku akan kembali bersamamu. Begitu kata-kata ini keluar, seolah-olah semua kekuatan dalam tubuh gadis itu langsung tersedot keluar. Hanya melihat punggungnya saja sudah meninggalkan perasaan pedih dan lemah dalam diri Zhang Fan, membuatnya berharap bisa merawatnya dengan baik dan tidak ingin membiarkannya menderita lagi. Mendengar jawaban gadis itu, Heng dan keempat orang lainnya menghela nafas lega, lalu perasaan malu mengalir dari dada mereka. Mereka diam-diam melindungi gadis itu saat mereka berjalan menjauh. Gadis kecil ini lebih bertanggung jawab daripada pria-pria itu. Melihat punggung mereka menghilang di kejauhan, Zhang Fan mencibir. Makna dibalik kata-katanya tidak diketahui apakah itu pujian atau ejekan. Lalu, dia terdiam, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Setelah menunggu beberapa saat, Men Niu tidak tahan lagi. Dia memberanikan diri dan bertanya, Tuhan, haruskah kita mengikuti mereka? Atau melanjutkan perjalanan kita? Suaranya tidak lembut, tetapi Zhang Fan tampak seolah-olah tidak mendengarnya. Dia diam-diam memikirkan masalahnya sendiri. Tepat ketika Men Niu mengira tidak akan ada jawaban, sebuah suara agak lelah terdengar dari belakangnya, ikuti mereka. Baiklah. Gadis itu dan yang lainnya sudah lama menghilang tanpa jejak. Tapi bagaimana mungkin Men Niu khawatir tentang ini? Belum lagi waktu yang begitu singkat, bahkan jika dia membiarkan mereka berjalan selama dua jam terlebih dahulu, dia masih memiliki keyakinan untuk mengikuti mereka. Setengah hari berlalu, dan sebuah pulau dengan urat spiritual yang baik secara bertahap memasuki bidang penglihatan Zhang Fan dan Men Niu. Beberapa saat yang lalu, gadis itu dan yang lainnya telah memasuki pulau ini. Jelas, ini adalah fondasi klan mereka. Bisakah saya menemukan jawabannya di sini? Tanpa disadari, ekspresi Zhang Fan terasa sangat berat. 1060. Di aula leluhur keluarga Zhang, empat lelaki tua duduk saling berhadapan dalam diam. Aula leluhur keluarga Zhang terletak di tempat urat nadir roh bertemu. Itu adalah tempat di mana energi spiritual melimpah. Itu juga merupakan tempat di mana empat tuan keluarga Zhang biasanya berkultivasi dan berdiskusi. Keempat lelaki tua itu terdiri dari tiga pria dan satu wanita. Mereka adalah Zhang Feng, Zhang Qin, Zhang Chen, dan satu-satunya wanita, Zhang Yao. Keempatnya lahir dari ibu yang sama. Setelah hidup bersama selama lebih dari seratus tahun, mereka memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Mereka selalu berdiskusi tentang masalah keluarga dan jarang berebut kekuasaan. Mereka selalu rukun. Kali ini, suasananya mencekam dan berat, menyebabkan orang tidak dapat bernapas. Tidak seorang pun menyentuh teh harum di atas meja teh, membiarkannya menjadi dingin. Xin Xin kembali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, yang tertua dari keempatnya, Zhang Feng, memecah kesunyian. Xin Xin yang disebutkannya adalah adik perempuan termuda dari keempat lelaki tua itu. Dia juga gadis kuning muda, Zhang Xin, yang pernah dilihat Zhang Fan sebelumnya. Xin Xin adalah putri lelaki tua itu. Semua orang menghargainya. Sekarang, Zhang Yao membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia tergagap cukup lama, wajahnya penuh rasa kasihan. Tiga lainnya mengepalkan tangan, terkadang marah, dan akhirnya berubah menjadi kecewa. Ketika Zhang Xin lahir, mereka sudah memiliki banyak anak dan cucu. Bagaimana mungkin mereka tidak menyayangi adik bungsu ini? Mereka mungkin lebih menyayanginya daripada anak-anak mereka sendiri. Namun sekarang, mereka harus mengorbankannya demi kelangsungan keluarga. Rasa sakit hati dan kasihan itu jelas bukan kepura-pura. Ledakan. Zhang Feng menghantamkan telapak tangannya ke meja teh, menyebabkan meja itu amruk. Dia berkata dengan penuh kebencian, jika lelaki tua dan ibu masih di sini, mengapa kita melakukan ini? Mengapa kita harus mengorbankan Xin Xin? Kami juga merupakan keturunan dari Naschen Sol Perfected Masters. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh kesombongan, kemarahan, tetapi lebih dari itu, ketidakberdayaan. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Zhang Qin dari tiga bersaudara itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan hal yang paling penting, karena Roh Hitam Sempurna telah mengirim orang ke sini, maka keadaan tidak dapat diubah. Jika keadaan menjadi buruk, bukan hanya satu master jiwa baru lahir sempurna yang ingin menghancurkan keluarga Zhang kita, tetapi dua. Lebih-lebih lagi. Terlebih lagi, Zhang Qin tidak mengatakannya keras-keras, tetapi yang lainnya mengetahuinya dengan jelas. Tidak lebih dari itu, Master Tao Huling adalah ular lokal. Fondasi Master Tao Tahap Yuanying yang lahir dan dibesarkan di wilayah laut ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang luar. Setelah Hening sejenak, Zhang Chen, satu-satunya di antara keempat orang yang tidak berbicara, berkata dengan suara rendah, karena Xin Xin telah kembali, bagaimana Hang R. mengaturnya? Selama dia tidak meninggalkan pulau ini, dia bisa bebas. Xin Xin bisa pergi kemanapun dia mau. Sekarang, dia mungkin akan menemui orang tuanya. Pada titik ini, tidak ada cara baginya untuk melanjutkan. Pertanyaan Zhang Chen hanyalah alasan untuk mengubah topik pembicaraan. Terus terang, dia tidak berdaya. Di aula leluhur keluarga Zhang yang menyedihkan dan menyesakan, seberkas sinar matahari melewati gerbang dan menyinari bagian atas aula. Di sana, dua prasasti peringatan diletakkan berjajar. Prasasti kayu berwarna gelap itu tampak lebih mengerikan di lingkungan yang suram ini. Prasasti itu seperti dua pasang mata yang menatap dingin pemandangan di depan mereka. Papan peringatan leluhur Zhang Gong Huilai. Papan peringatan leluhur Yan Zhang Yuantu. Berbeda dengan sebagian besar pulau yang penuh ketegangan dan depresi, di sudut tertentu, suasananya tenteram dan tenang. Di tempat ini, selain seorang gadis muda yang berjalan dengan langkah berat, sepatu botnya yang kecil terseret di tanah, meninggalkan bekas yang dalam dan dangkal pada dedaunan yang jatuh, tidak ada jejak siapapun lagi. Gadis muda yang berpakaian kuning muda ini adalah Zhang Xin, yang menyebabkan keempat tetua mendesah kesakitan di aula leluhur. Saat ini, wajah Zhang Xin tidak lagi memiliki emosi seperti saat dia berada di laut. Yang ada hanyalah keheranan dan ketenangan. Ayah, ibu, kakek Han, apakah Xin Xin melakukan hal yang benar? Aku tidak menginginkannya seperti ini, tetapi aku juga tidak ingin kakak dan adik meninggal. Aku tidak ingin yang lainnya meninggal. Asalkan mereka bisa hidup, Xin Xin rela mati. Teriakan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya tidak dapat mengubah keheranan dan keheningan yang mematikan di wajahnya yang lembut dan cantik. Seperti mayat berjalan, dia berubah menjadi bayangan pepohonan dan tiba-tiba terbuka di depannya. Hmm. Karena kebiasaan, Zhang Xin melangkah maju dua langkah. Kemudian, dia berseru kaget dan tiba-tiba berhenti. Di depannya, dia melihat punggung seorang pria. Saat ini, tempat yang ia datangi adalah daerah terlarang di pulau itu. Selain dia dan keempat kakak laki-lakinya, tidak seorang pun diizinkan masuk kecuali pada hari pengorbanan. Para murid yang berjaga di luar juga dengan jelas mengonfirmasi hal ini. Namun, kenyataan ada di depannya. Jantung Zhang Xin tiba-tiba berdetak kencang. Meskipun dia masih muda dan belum pernah keluar untuk mencari pengalaman, dia tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan ini. Ini mengharuskan bersembunyi dari semua anggota keluarga Zhang dan para kultifator yang berafiliasi di pulau itu, menyelinap ke pulau itu, dan menghindari formasi di sekitarnya serta para murid yang menjaga. Bagaimana ini bisa semudah itu? Mungkinkah orang itu? Sepasang tangan kecil Zhang Xin terkepal, telapak tangannya basah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, pemilik punggung perlahan menarik telapak tangannya dari batu nisan dan berbalik. Anda. Mulut Zhang Xin tiba-tiba terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Orang itu, tentu saja Zhang Fan. Dia mengikuti Zhang Xin dan yang lainnya ke pulau itu. Dengan kultivasinya, bagi para pengikut keluarga Zhang yang ingin menemukannya, itu tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh. Dalam waktu singkat, seluruh situasi di pulau itu tampak di matanya. Adegan yang terjadi di aula leluhur keluarga Zhang, dua nama pada prasasti peringatan, dan batu nisan di depannya, semuanya menunjukkan bahwa jawaban yang dicarinya ada di sini. Ada pun masalah yang dialami keluarga Zhang, di matanya, apa itu dianggap? Namun saat ini, Zhang Fan tidak berniat untuk menunjukkan dirinya. Anggota keluarga Zhang itu mungkin tidak bisa dikatakan jahat, tetapi kata, tidak berguna, sama sekali tidak salah. Dia bahkan tidak mau repot-repot melihat mereka. Hanya gadis muda ini, Zhang Xin ini, yang bisa membuatnya mengaguminya. Zhang Fan berbalik, menghadap Zhang Xin yang wajahnya penuh kejutan, dia tersenyum kecil dan mengangguk. Saat melihat senyumnya, Zhang Xin tiba-tiba merasa seluruh dunia telah berubah warna. Jelas tidak ada yang berubah, tetapi perasaannya benar-benar berbeda. Pada saat ini, dia menemukan bahwa di samping Zhang Fan, ada seekor binatang iblis besar tergeletak di tanah. Baju besi emasnya bersinar, auranya terkondensasi seperti gunung, dan menggunakan tatapan ingin tahu untuk mengamatinya. Pada saat yang sama, di udara, seekor binatang iblis yang cemerlang bagaikan matahari sedang berputar-putar di suatu area sambil berteriak dengan sedih. Kekuatan primoling dan banteng barbar, Zhang Xin yang hanya seorang kultifator kecil di tahap pembentukan yayasan tentu saja tidak dapat mengukurnya. Namun, dia masih dapat merasakan dengan jelas bahwa bahkan ibunya saat itu, kemungkinan besar tidak begitu menakutkan. Binatang iblis yang mengerikan, tubuh yang besar, pada saat itu, Zhang Xin sama sekali tidak menghiraukannya. Tanpa sadar, semua perhatiannya tertarik oleh punggung sosok itu, sama sekali tidak menghiraukan yang lainnya. Kekuatan yang terungkap tanpa terasa, serta sikap dua binatang iblis yang kuat terhadapnya, jika itu adalah orang lain, itu akan cukup untuk membuat Zhang Xin gemetar, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berdiri. Namun di hadapan orang di hadapannya, terutama saat seulas senyum itu muncul, hatinya hanya merasakan kehangatan, juga keakraban. Sekali lagi menatap wajah yang sangat familiar bagi Zhang Xin, dia akhirnya menggertakan giginya dan melangkah maju. Dia, Halo, saya Zhang Xin. Tanpa mengetahui mengapa, Zhang Xin tanpa sadar tidak memanggilnya senior, melainkan memperkenalkan dirinya sendiri secara wajar. Yang membuatnya semakin merasa aneh adalah selama dia berdiri di samping orang ini, pikiran-pikiran yang sebelumnya hampir mencekiknya, semuanya lenyap bagai es dan salju, hanya perasaan hangat dan rasa aman yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Mendengar ucapannya, senyum di wajah Zhang Fan pun semakin lebar, lalu dia bertanya dengan lembut, Zhang Xin, benarkan. Bisakah Anda memberitahu saya, bagaimana dia meninggal? Tentu saja, apa yang dia maksud adalah batu nisan yang selalu dibelai oleh Zhang Xin dengan tangannya sejak dia muncul. Sasaran yang tampaknya biasa ini, pada kenyataannya, sama sekali tidak biasa. Di area yang begitu luas, hanya itu yang ada. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin keluarga Zhang tidak kehilangan seseorang. Namun tidak satupun dari mereka dimakamkan di sini, hal ini menunjukkan bahwa di hati keluarga Zhang, mereka tidak layak berada pada level yang sama dengan orang ini. Di batu nisan itu, tertulis beberapa kata besar berwarna merah seperti darah. Makam mendiang guru besar Han Gong Hui Hao. Keponakan yang tidak berbakti, Zhang Tao, berdiri dengan hikmat. Ini adalah makam Han Hao, tempat peristirahatan terakhir guru Zhang Fan. Suara Zhang Fan sangat lembut, seolah-olah dia takut akan sesuatu yang mengejutkan. Mendengarnya, Zhang Xin tanpa sadar menggigil, seolah-olah angin dingin tiba-tiba bertiup, dan esnya sedalam tiga kaki. Kakek Han meninggal karena usia tua. Zhang Xin mengerahkan seluruh keberaniannya untuk mengucapkan kalimat ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, rasa dingin dan tekanan yang tak terlukiskan itu tiba-tiba lenyap, dan seluruh dunia terasa kosong. Meninggal karena usia tua. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhang Fan. Ketika mendengar jawaban ini, hatinya seperti dialiri lautan darah. Pada saat itu, tidak peduli siapapun nama yang diucapkan Zhang Xin, bagi orang itu, itu adalah hal yang paling kejam di dunia. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini. Tingkat kultifasi Han Hao sudah mencapai tingkat kesempurnaan, dan dalam keadaan normal, hidup selama 500 tahun bukanlah masalah. Berdasarkan perhitungan Zhang Fan, masa hidupnya seharusnya belum habis. Namun, ini adalah situasi yang normal. Pada kenyataannya, para kultifator menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berkultifasi dan bertarung. Bagaimana mungkin mereka tidak terluka? Jika ada cedera, akan ada masalah. Jika ada cedera, akan ada kerusakan pada fondasi. Kerusakan pada fondasi, hilangnya vitalitas, dan pemendekan umur adalah hal yang sangat normal. Mendengar jawaban ini, Zhang Fan yang tadinya kecewa karena tidak bisa membalas dendam, tiba-tiba merasa lega. Meninggal di tempat tidur belum tentu merupakan keberuntungan. Setidaknya tidak ada rasa dendam dan enggan. Setidaknya di saat-saat terakhirmu, ada seseorang di sisimu, dan setelah kematian, kamu masih dihormati oleh orang lain. Sesaat, Zhang Fan dipenuhi dengan emosi. Ia merasa bahwa keluarga Zhang ternyata tidak terlalu menyebalkan. Mundur 10 ribu langkah, mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan murid mereka. Hanya ini saja sudah cukup baginya untuk merasa bersyukur. Xin Xin, ceritakan padaku tentang kakek Han. Aku ingin tahu. Zhang Fan mengucapkan, Xin Xin, dengan sangat wajar, dan Zhang Xin tidak merasa ada yang salah dengan ucapannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mulai berbicara. Matahari bersinar melalui bayangan pepohonan, dan keduanya duduk di tanah. Mereka tidak tampak seperti baru saja bertemu, tetapi seperti sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak ada perasaan asing. selamat menikmati. Semoga selamat menikmati. Terima kasih. Sampai hati-tahun. Terima kasih. Terima kasih.